Spirit Vessel Season 30, Kekuatan Altar Kuno Aduh, sial! Seekor gagak hitam mengepakkan sayapnya dan terbang dari dahan. Matanya yang hitam pekat seukuran kacang tertuju pada mayat perempuan berdarah itu. Ia membuka paruhnya yang tajam dan hendak mematuknya. Aura kematian menyelimuti udara. Itu jelas mayat baru, tapi sudah membusuk. Hewan, apakah kamu pikir kamu bisa memakan daging sembarang orang? Feng Feiyun mengulurkan jarinya dan melepaskan sinar hitam yang menembus burung gagak. Itu meledak menjadi hujan darah dan api. Krek, kresek. Dia menurunkan mayat itu dan meletakkannya di tanah. Tidak ada jejak kehidupan, tetapi masih hangat, membuktikan bahwa dia baru saja meninggal. Feng Feiyun berdiri di sana dan menatap mayat itu. Setelah hening sejenak, dia menggali lubang dan menguburnya di hutan. Itu dengan cepat berubah menjadi kuburan yang sunyi. Angin dingin, malam dingin, kuburan sepi. Seorang iblis sesat dengan kecantikan penggulingan kerajaan ketika dia masih hidup menjadi mayat berdarah setelah kematian. Tulangnya dikubur di tempat paling terpencil. Bertahun-tahun kemudian, dia akan berubah menjadi tumpukan tanah. Saat itu, kuburan yang sepi ini juga akan tergerus oleh waktu. Setelah ratusan ribu tahun, siapa yang tahu bahwa wanita seperti dia pernah ada di dunia ini? Pada saat itu, mungkin Feng Feiyun masih hidup dan sesekali mengingatnya. Namun, wajah dan namanya akan dikaburkan, dan dia bahkan tidak ingat di mana dia dimakamkan. Dia hanya tahu bahwa ada seorang wanita yang dengan tergesa-gesa menjalani hidupnya. Semua orang adalah pejalan kaki di dunia yang berputar ini. Saat seseorang lahir, itu berarti mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju kematian. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Feng Feiyun diam-diam berdiri di depan kuburan dan merenung. Suasana hatinya agak berat, tetapi emosinya tidak terlalu terpengaruh. Mungkin pembudidaya akan menjadi semakin dingin. Begitu dia melihat dunia, dia akan bisa menganggap enteng beberapa hal. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian semuanya ditakdirkan. Bagaimana manusia bisa melawan kekuatan dao surgawi? Feng Feiyun dan wanita jahat tidak memasuki Gunung Banda. Mereka tinggal di kaki gunung dan meletakkan formasi persembunyian. Para pembudidaya dari kekuatan lain datang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada yang menemukan mereka. Wanita jahat duduk dalam posisi meditasi di atas batu besar tanpa bergerak selama tiga hari. Ada kekuatan tak terlihat di puncak Gunung Banda yang mengebor tubuhnya untuk membantunya memulihkan kultifasinya. Menurut dugaan Feng Feiyun, alasan dia ingin kembali ke kaki Gunung Banda adalah untuk menyerap kekuatan altar kuno. Feng Feiyun duduk bersila dalam formasi, tubuhnya bersinar dengan cahaya harta karun. Batu roh misterius sejati yang gemilang di tangannya diserap dengan kecepatan yang terlihat. Bang! Ketika batu roh misterius sejati benar-benar terserap, aliran energi spiritual berkumpul di lengan kanan Feng Feiyun. Ledakan! Cahaya keemasan keluar dari meridian, terhubung dengan langit dan bumi dan dantian. Energi spiritual tanpa batas mengalir kembali ke tubuhnya, seperti hujan musim semi yang menyirami darah dan dagingnya. Meridian ke-34 Feng Feiyun membuka matanya. Meridian tenggelam dari permukaan kulitnya dan bersembunyi di pembuluh darahnya. Dalam tiga hari terakhir, kultifasi Feng Feiyun telah meningkat pesat. Dia membuka 25 meridian berturut-turut. Selain sembilan yang pertama, dia memiliki total 34. Meridian adalah jembatan antara dantian dan langit dan bumi. Semakin banyak meridian dibuka, semakin banyak energi spiritual yang bisa digunakan, dan kultifasi seseorang akan semakin kuat. Saya telah menggunakan total 2 rumput roh milenium dan 5 batu roh misterius sejati. Rumput roh berusia seribu tahun dapat membantu saya membuka 10 meridian, dan batu roh misterius sejati dapat membantu saya membuka 1 meridian. Rumput roh dan batu roh misterius sejati adalah harta karun di dunia kultifasi. Ini terutama berlaku untuk rumput milenium, mereka sangat langka. Masing-masing bernilai puluhan juta emas dan dapat menyebabkan para pembudidaya mandat surga berjuang untuk mereka. Dua rumput milenium Feng Feiyun digali dari tanah leluhur klan Feng. Akan sangat sulit untuk menemukannya sekarang. Ada total 360 life acu points yang tersembunyi dalam tubuh manusia. Berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk membuka 360 semuanya? Pencapaian besar kultifasi basis dewa mengandalkan waktu dan sumber daya. Namun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Bahkan 4 klan besar tidak akan mampu membelinya. Hanya keajaiban teratas yang dapat menikmati perawatan seperti itu. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk menciptakan kejeniusan tertinggi. 8 jenius sejarah agung, penguasa sesat, putri luofu. Orang-orang ini semua diciptakan dengan sumber daya yang tak ada habisnya. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kultifasi yang menakutkan di usia yang begitu muda. Misalnya, orang biasa dengan pencapaian besar God Base akan membutuhkan 20 tahun untuk membuka semua 360 meridian. Hanya orang jenius paling berbakat yang bisa melakukan ini. Namun, kelompok putri luofu dapat mengandalkan sumber daya yang sangat besar untuk membuka semua 360 meridian dalam 2 bulan. Inilah perbedaan antara keduanya. Karena itu, semakin tinggi statusnya, semakin ketat persaingannya. Mereka berjuang untuk sumber daya gerbang abadi yang terbatas untuk berkultifasi lebih cepat dan memperlebar jarak antara mereka dan rekan-rekan mereka. Membuka 34 meridian memungkinkan kultifasi Feng Feiyun meningkat dengan selisih yang besar. Tiba-tiba, suara genderang perang datang dari langit utara. Boom, boom, boom. Suara ini membawa aura jahat yang menakutkan, menyebabkan hati orang-orang yang mendengarnya bergetar hebat. Drum menjadi semakin keras dan keras, menyebabkan orang merasa pusing. Angin melolong di udara saat drum bergemuruh seperti guntur. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dengan nyala api di matanya. Dia melihat ke arah utara dan melihat drum raksasa dengan diameter 30 meter mengambang di bawah awan. Drum raksasa itu memiliki cangkang luar perunggu dan ditutupi dengan lapisan kulit bersisik. Palu ilahi yang membawa guntur dan kilat menghantam kulit gendang, mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Yang mengangkat palu adalah budak jiang kuno setinggi 4 meter. Ototnya sekuat baja dan kulitnya memancarkan cahaya kemasan. Palunya memiliki kekuatan 1 juta pound, cukup untuk meratakan sebuah gunung kecil. Altar kuno benar-benar berputar. Mungkinkah seseorang menyerap kekuatan rahasia? Sekelompok tetua berjubah hitam terbang keluar dari balik gendang. Masing-masing mengendarai awan hitam dengan rune berdarah mengalir di kulit mereka. Mereka menatap puncak gunung banda di kejauhan. Ini adalah para pembudidaya sesat dari aolah keempat. Tuan mereka, Sue Chang Kiao, juga ada di antara mereka. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri bahu-membahu dengan para tetua. Altar kuno di puncak gunung banda memiliki kekuatan misterius. Tidak ada yang bisa memahami kekuatannya untuk waktu yang lama, jadi tempat ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Belum lama ini, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di sini. Banyak karakter dari generasi sebelumnya yang terkejut dan bergegas ke sini. Setelah dua bulan penyelidikan, mereka menemukan bahwa altar di puncak gunung itu berputar. Para pembudidaya ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk mendaki gunung. Gemuruh. Kuil hitam raksasa perlahan turun dari awan. Separuhnya terungkap sementara separuh lainnya tersembunyi di awan. Kekuatan jahat yang mengerikan datang dari dalam kuil, menyebabkan udara tidak bisa mengalir. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi genangan air yang tergenang. Para tetua dan penguasa olah keempat sedikit membungkuk ke arah kuil di langit. Itu wakil penguasa olah keempat, Monster Super. Ning Suai berjongkok di tanah dan menatap kuil di kejauhan. Bagaimana Anda tahu, Wang Meng berjongkok di sampingnya dan tidak percaya padanya? Begitu bodoh? Aku tidak mau repot-repot menjelaskannya padamu. Ning Suai menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia menatap ke arah lain. Kelopak matanya berkedut saat dia berseru, apa yang terjadi? Mengapa pengontrol mayat ada di sini? Wang Meng mengikuti pandangannya dan melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah pengontrol mayat hitam dan putih berdiri tak bergerak di jalan bersalju yang gelap. Sebuah lonceng besar melayang di atas kepalanya seperti lonceng dewa. Ada lebih dari seratus mayat di belakangnya dalam barisan panjang. Semua mata mereka memancarkan lampu hijau. Wang Meng hanya melirik pria tua ini sekali sebelum merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Seolah-olah hatinya telah jatuh ke dalam gua es. Bibirnya bergetar saat dia bertanya, ini adalah pengontrol mayat legendaris dari prefektur perbatasan utara. Omong kosong, ini pasti tuan gua tanpa hukum, monster tua dari tingkat raksasa. Ning Suai mengenali lelaki tua berhidung bengkok ini dan membenamkan dirinya di salju. Wang Meng berkata, sepertinya dia ada di sini untuk Giant Course Course. Aku mendengar Omni Heaven Markis jatuh di Gunung Banda dan berubah menjadi mayat. Tes, tes, ini pasti untuk Giant Course Course. Pengontrol mayat dari prefektur perbatasan utara pasti akan menjadi gila. Aku yakin itu bukan hanya tuan gua tanpa hukum, ada banyak pengontrol mayat yang lebih kuat bersembunyi di kegelapan. Mungkin bahkan pengontrol mayat dari garis keturunan kuno ada di sini. Ning Suai menatap energi mayat yang menggelinding di langit dan menggertakkan giginya dengan tegas. Keributan di kaki Gunung Banda terlalu besar. Beberapa raksasa tua dari kekuatan besar muncul dan menduduki wilayah mereka sendiri sambil mengamati gunung. Beberapa ada di sini untuk altar di atas sementara yang lain ada di sini untuk mayat tingkat juking. Beberapa ada di sini untuk harta rahasia di Gunung Banda sementara yang lain ingin menggunakan Gunung Banda untuk memasuki jantung Trinitas untuk mencapai makam munculnya surga. Wanita jahat berhenti berkultivasi dan membuka matanya yang berbintang. Dia setenang patung. Meski aura di udara bisa menghancurkan batu, dia setenang air tanpa riak. Mengapa ada begitu banyak ahli super di sini? Apa yang bisa menggoda mereka seperti ini? Feng Feiyun menyalurkan Heavenly Phoenix Gazze untuk mengamati langit. Dia menjadi semakin khawatir. Hanya dalam satu jam, lima kelompok kekuatan besar telah tiba. Setiap kelompok memiliki karakter tingkat raksasa dan sekelompok besar pembudidaya dari generasi sebelumnya. Wanita jahat dengan dingin berkata, Hef, ada desas-desus kuno bahwa altar di Gunung Banda jatuh dari langit. Siapapun yang bisa mengungkap rahasianya mungkin bisa naik ke kesucian. Mata Feng Feiyun menjadi serius saat dia sedikit meliriknya, Apakah kamu sudah menemukan rahasia altar? Wanita jahat itu mampu menyerap kekuatan altar, jadi dia mungkin telah menemukan sumber kekuatan altar. Godaan untuk naik ke kesucian terlalu besar. Bahkan raksasa king akan berbondong-bondong ke sana seperti sekawanan bebek. Hef, wanita jahat mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas merasa bahwa Feng Feiyun tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaannya. Bab 292 Para ahli berkumpul di kaki Gunung Banda. Karakter yang lebih tua dari semua kekuatan telah tiba. Dari waktu ke waktu, cahaya terang akan terbang dari cakrawala. Pakar lain bergegas mendekat, tetapi mereka tidak mendekat dan dengan cepat bersembunyi di awan. Gunung Banda diselimuti kabut mayat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya juga merasa tidak nyaman dan mengeluarkan teriakan mengerikan seperti serigala, setan, dan asura. Amitabha, pertempuran di dunia ini tidak ada habisnya. Tidak lama kemudian, tempat ini akan berlumuran darah sekali lagi dan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang kesepian. Biksu Jiurou memegang toples anggur besar dan duduk di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan minum seteguk. Anggur pedas mengalir turun dari sudut mulutnya dan turun ke lehernya, membasahi jubah biaranya. Nalan Suejian berdiri di samping dengan rambut hitamnya terurai dan sedikit kerutan di wajahnya. Pada saat ini, dia sangat tidak senang dan menggoyang-goyangkan tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya, menciptakan suara dentuman. Namun, Biksu Jiurou mengabaikannya seolah-olah dia tidak tahu dia sedang marah. Nalan Suejian menjadi semakin marah dan langsung menghancurkan staff Buddha yang tak terkalahkan ke arah kepala Biksu Jiurou. Amitabha, Amitabha, gadis kecil, tidak bisakah kamu tenang sedikit? Seolah-olah Biksu Jiurou memiliki mata di belakang kepalanya. Dia meraih tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan meletakkannya di sebelahnya. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Apakah Anda benar-benar kakek buyut saya atau tidak? Nalan Suejian berjalan mendekat dan merebut toples anggur dari tangan Biksu itu. Dia kemudian menghancurkannya ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Aroma wine menyeruak di udara, diiringi helaan napas panjang dari Biksu itu. Gucci anggur yang begitu indah hancur begitu saja. Tentu saja aku kakek buyutmu. Biksu Jiurou masih tertekan oleh anggur di tanah. Dia mengambil toples pecah dengan seteguk anggur di dalamnya dan dengan hati-hati menuangkannya ke mulutnya seperti harta karun. Lalu apakah kamu tuanku? Nalan Suejian mengerutkan hidungnya dan bertanya dengan marah. Tentu saja itu guru. Biksu Jiurou tersenyum seperti seorang Buddha. Aku tidak berpikir kamu kakek buyutku. Kamu juga bukan tuanku, kata Nalan Suejian. Biksu Jiurou menjawab, Gadis kecil, kata-katamu membuatku sangat sedih. Bagaimana saya telah menyinggung Anda? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, saya diganggu, mengapa Anda tidak membantu saya? Nalan Suejian bertanya. Siapa yang membulimu? Biksu Jiurou berpura-pura tidak tahu. Hongyan, kata Nalan Suejian. Biksu Jiurou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum duduk kembali. Buddha pernah berkata bahwa kecemburuan membutakan hati. Mengapa seorang wanita harus mempersulit wanita lain? Aku tidak cemburu. Biarkan saya memberitahu Anda, dia adalah wanita yang buruk. Feng Feiyun terlalu bodoh. Dia pasti telah ditipu olehnya. Dia akan sangat menderita di masa depan. Kita harus membantunya keluar dari jurang penderitaan. Suejian berjongkok dan mengguncang lengan Biksu Jiurou dengan sekuat tenaga. Dia bertingkah seperti anak manja dan bertingkah seperti anak manja. Amitabha, mengapa saya merasa seperti tidak membantu seseorang melarikan diri dari jurang penderitaan, tetapi berpartisipasi dalam pertarungan antara dua wanita? Biksu Jiurou sakit kepala. Dia menggosok dahinya dan menggunakan tinjunya untuk memukul dadanya. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan permintaan Nalan Suejian dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Di kejauhan, di hutan lebat, ada kereta mewah. Itu terbuat dari emas murni dan bertatahkan batu roh. Menarik kereta adalah tiga burung emas sepanjang tujuh atau delapan meter. Hanya tirai gerbong yang terbuat dari sutra perak dan bernilai puluhan ribu emas. Seberapa muliakah pemilik kereta itu? Di dalam gerbong, tangan yang lembut dan lembut meletakkan kain kasa perak. Dia menarik pandangannya dan berkata dengan suara seindah surga, apakah kamu melihat Biksu dan gadis yang mengenakan jubah biara itu? Dia tersenyum dan menatap wanita lain yang duduk di dalam kereta. Saya bersedia. Dia dengan hormat menjawab. Dia duduk di bawah Hongyan dan menatapnya dengan kagum. Kultivasi wanita ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Mata indah Hongyan sepertinya bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Apakah kamu tahu mengapa kamu belum mati? Aku ingin tahu siapa kamu. Dia menatap Hongyan dan ditundukkan oleh kecantikannya. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, itu tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang memikat. Hongyan Hongyan berkata dengan ringan. Kamu yang tercantuk di dunia. Wanita yang duduk di depannya secara naluriah berdiri dan ingin lari dari kereta. Dia telah jatuh ke tangan Hongyan. Berlutut untukku. Hongyan mengulurkan tangan dengan tangan tertutup api. Itu secara langsung menekan wanita yang melarikan diri itu, memaksanya untuk berlutut di depannya tanpa bisa bergerak. Wajah seperti batu giok wanita itu menjadi semakin pucat, dunia berpikir bahwa Hongyan adalah wanita yang lemah, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Sepertinya aku tidak akan bisa hidup setelah jatuh ke tanganmu. Hongyan tertawa dan mengangkat dagunya dengan satu jari, jika aku ingin membunuhmu, maka wanita yang dimakamkan oleh Feng Fei Yun adalah kamu. Wanita yang dimakamkan oleh Feng Fei Yun secara alami bukan Bai Ruxue. Bai Ruxue yang asli sedang berlutut di depan Hongyan. Namun, rambut putihnya telah dicukur, membuatnya terlihat seperti seorang biarawati yang cantik. Rambut putih Bai Ruxue sepanjang 30 meter ditransplantasikan ke tubuh wanita itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membodohi Feng Fei Yun. Hongyan memahami Feng Fei Yun lebih baik daripada orang lain. Dia tahu bahwa Feng Fei Yun tidak akan pernah menggunakan niat sucinya untuk memeriksa tubuh wanita, apalagi mayat wanita. Tanpa rambut putihnya, Bai Ruxue tidak hanya menjadi jelek, tetapi dia menjadi lebih cantik. Dia memiliki pesona yang tak terlukiskan, dan fitur wajahnya yang halus menjadi lebih jelas. Alisnya ramping, matanya cerah, hidungnya mancung, dan bibirnya merah. Yang terpenting, dia botak. Namun, dia tidak terlihat seperti biarawati karena tidak ada biarawati yang se-feminim dia. Hongyan adalah orang kepercayaan putra iblis, ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia. Bai Ruxue berpikir bahwa dia pasti akan mati setelah jatuh ke tangan Hongyan, tetapi dia tidak membunuhnya. Hongyan mengangkat tirai dan menatap nalan Sue Jian di kejauhan. Matanya menyipit dan menjadi sangat memesona saat dia tersenyum, apakah kamu membenci Feng Feiyun? Bai Ruxue menjawab, saya hanya ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Hongyan melanjutkan, bukankah seorang wanita yang telah dicemarkan sangat menyedihkan? Bai Ruxue sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Hongyan tersenyum, bukankah seharusnya seorang wanita yang menyedihkan melihat melalui dunia manusia. Sejak dia melakukannya, mencukur rambutnya dan menjadi biarawati Buddha adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Bai Ruxue bahkan lebih bingung, kamu, apa maksudmu? Bai Ruxue menganggap dirinya pintar, tapi dia sama sekali tidak bisa menebak pikiran Hongyan. Hongyan menatapnya dan tersenyum, aku ingin kamu memuja biksu itu sebagai gurumu dan menjadi biksuni Buddha. Bagaimana bisa seorang biksu menerima seorang biksuni? Bai Ruxue juga melihat biksu Jiurou. Wajahnya ganas dengan aura jahat. Jelas bahwa dia bukan biksu yang baik. Biksu ini tidak sederhana. Anda tidak akan dapat menemukan biksu kedua seperti dia di dunia ini. Bahkan seorang jenius sejarah agung mungkin tidak akan melihat mereka dengan benar jika mereka berlutut di hadapannya. Namun, jika Anda menangis dan memohon padanya, dia pasti akan menerima Anda sebagai murid. Hongyan tersenyum seolah-olah dia telah merencanakan semuanya. Bai Ruxue bertanya, Mengapa? Karena kamu adalah wanita yang dicemarkan oleh Feng Feiyun. Hongyan tersenyum. Setelah mendengar nama Feng Feiyun, mata Bai Ruxue menjadi seram dengan energi jahat yang melonjak dari pupil matanya. Lalu mengapa aku harus memujanya sebagai tuanku? Hongyan berkata, Bantu saya mengambil dua hal. Bai Ruxue bertanya, Dua hal apa? Jubah Buddha Nalan Suejian dan kehidupan Nalan Suejian. Hongyan masih tersenyum. Dia mengeluarkan gelang darah dan melemparkannya ke Bai Ruxue. Membunuh dan mencuri, kamu telah menemukan orang yang tepat. He he, Bai Ruxue mencibir. Dia tahu dia tidak bisa menolak, jadi dia dengan patuh memakai gelang itu dan turun dari kereta. Bai Ruxue menatap Biksu dan gadis itu dengan senyum kejam. Apa yang harus saya katakan agar Biksu itu menerima saya sebagai murid? Dia bertanya untuk terakhir kalinya. Katakan yang sebenarnya, beritahu mereka semua yang terjadi padamu. Beritahu mereka tentang perbuatan jahat Feng Feiyun. Aku percaya gadis-gadis dari sekolah sesat sepertimu memiliki kemampuan. Suara Hongyan datang dari kereta. Suara mendesing. Bai Ruxue mengerti dan tersenyum. Kemudian, dia mematahkan kedua lengannya dan menjadi layu. Tubuhnya berlumuran darah saat dia terhuyung-huyung ke arah Biksu Jiurou dan Nalan Suejian. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan dan kesedihan. Dia belajar sangat cepat, kita tidak bisa membiarkan wanita ini hidup. Hongyan memegang pisau merah kecil di tangannya dan dengan lembut mengupas buah pir. Dia mengupasnya dengan cepat dan dalam sekejap, itu benar-benar terkelupas. Dia memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Terlalu banyak pembudidaya berkumpul di dasar gunung banda, termasuk wanita jahat, Biksu Jiurou, dan Hongyan. Mereka semua bersembunyi di bayang-bayang. Beberapa datang untuk menonton pertunjukan sementara yang lain memiliki tujuan lain. Beberapa ingin mengambil tindakan di saat-saat terakhir agar mereka tidak terekspos terlalu dini dan didorong ke pusat perhatian. Namun, beberapa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita bekerja sama untuk membersihkan mayat di gunung banda dulu, lalu kita akan mendaki gunung untuk menjelajahi altar kuno. Suara agung datang dari kuil hitam yang mengambang di awan. Itu menyebar beberapa ratus mil dengan nada yang dalam dan dalam. Mari kita, prefektur perbatasan utara, berurusan dengan kejahatan mayat. Tuan Gua tanpa hukum masih memikirkan mayat Markis Omni Surga. Tidak ada jejak aura wanita jahat di puncak gunung banda. Jelas bahwa dia telah pergi. Dia ingin mengambil tindakan lagi dan menaklukkan Markis sebagai budak mayat. Tuan Gua tanpa hukum telah menyempurnakan lonceng mayat dan jimat ilahi untuk memperbaiki retakan pada mereka. Dia memegang bel di satu tangan dan jimat di tangan lainnya. Dia melayang di udara sambil mengenakan jubah pengontrol mayat hitam dan putih. Tubuhnya seakan tertiup angin saat ia langsung melayang menuju energi mayat gunung banda yang kental. Bab 293 Pertempuran antara pengontrol mayat dan mayat transformasi ketiga. Suara mendesing. Di tengah gunung banda, tubuh Omni Heaven Markis compang camping. Namun, itu masih memiliki kekuatan yang mengguncang surga. Setiap potongan daging sudah cukup untuk menghancurkan kultifator pangkalan dewa pencapaian besar sampai mati. Dia membuka mulutnya dan meludahkan gelombang petir yang jatuh dari langit. Boom! Boom! Beberapa pembudidaya muda yang lebih dekat ke gunung banda disambar petir dan tubuh mereka hangus menjadi hitam. Kemudian dengan keras, mereka meledak menjadi awan debu hitam. Ini adalah serangan dari ter-transformation course evil, jadi orang biasa tidak bisa menghentikannya. Goresan sekecil apapun akan menghasilkan pemusnahan total. Ding! Ding! Lonceng pengontrol mayat berbunyi di gunung banda dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Para pembudidaya di luar merasa pusing seolah kepala mereka akan meledak. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah langsung pingsan dengan darah menetes dari telinga mereka. Ini adalah pertempuran tingkat raksasa. Siapapun yang bisa berdiri di bawah kekuatan raksasa dalam jarak 30 mil bukanlah orang biasa. Jimat penekan mayat melayang di langit seperti monolit yang mempesona. Perlahan-lahan menekan gunung dan menghancurkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Master gua-gua mayat tanpa hukum sebenarnya sekuat ini. Aku ingin tahu seberapa kuat gua mayat orang dahulu di prefektur perbatasan utara. Para pembudidaya yang lebih tua menyaksikan adegan ini dengan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka. Mereka mengingat masa lalu yang jauh ketika pengontrol mayat hampir menjadi penguasa dunia kultifasi. Ini adalah era yang hanya ada dalam catatan sejarah tapi tidak ada yang bisa melupakannya. Setelah kematian Omni Heaven Marcus kultifasinya menjadi lebih kuat tapi dia masih bukan tandingan pengontrol mayat tua itu. Marcus mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak tetapi mereka tidak dapat mematahkan jimat itu. Beberapa kekuatan besar mulai melakukan persiapan. Begitu Marcus ditundukkan mereka akan menyerang Gunung Banda. Ledakan. Salju di langit setebal tikar. Sinar cahaya putih melesat keluar dari Gunung Banda menembus awan mayat dan menghantam jimat penekan mayat di langit. Jimat penekan mayat ilahi adalah artefak roh kuno tetapi dikirim terbang oleh cahaya putih. Seperti meteor yang tak terkendali ia terbang ke langit dan menghancurkan sebuah gunung kecil. The course suppressing divine talismen diledakkan. Semua orang terkejut. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah wanita jahat? Tidak. Itu bukan kekuatannya. Hati guru gua gua tanpa hukum berdebar kencang. Course chasing bell melayang di atas kepalanya. Tubuh tuanya sudah tegang saat dia merasakan aura menakutkan di dunia. Aura ini berasal dari Gunung Banda. Itu tajam dan dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Markis Omni Surga juga cukup kuat. Jika tuan gua pelanggar hukum tidak memiliki jimat penekan mayat dan lonceng pengejar mayat, kekuatannya akan cukup untuk merobek tuan gua pelanggar hukum menjadi dua. Namun, aura ini jauh lebih kuat dari Omni Heaven Markis. Para pembudidaya di sekitar gunung saling melirik. Beberapa menduga bahwa itu adalah wanita jahat sementara yang lain menduga bahwa itu adalah raksasa kuno dari sekte abadi tertentu. Bahkan raksasa sesat menjadi serius. Kekuatan ini membuat jantung mereka berdebar. Itu dia, Feng Fei Yun berdiri di bawah Gunung Banda. Tatapan finixnya menembus lapisan kabut mayat dan melihat seorang pria berdiri di depan makam. Dia mengenakan baju besi putih tanpa noda dan jubah merah busuk. Dia berdiri di sana dengan tenang. Meskipun dia sudah menjadi mayat, sosoknya sangat mengesankan, seperti jenderal ilahi yang abadi. Keke, ini adalah mayat kuno, saya akan menerimanya juga. Penglihatan Tuan Gua tanpa hukum sangat mencengangkan. Tatapannya menembus awan mayat dan mendarat di mayat kuno lapis baja putih. Mayat ini abadi. Jika dia bisa memperbaikinya menjadi budak, kekuatannya akan cukup untuk menekan dunia. Gemuruh. Tuan Gua tanpa hukum melepas jubah mayat hitam dan putihnya. Ikan yin yang hitam dan putih di jubah berputar dengan cepat. Jubah pengontrol mayat diaktifkan, bersama dengan diagram ikan yin yang hitam dan putih. Itu berubah menjadi awan dewa hitam dan putih, ingin menyedot mayat kuno lapis baja putih. Jubah ini adalah harta yang bahkan lebih kuat daripada jimat penekan mayat dan lonceng mayat. Itu karena dia mengenakan jubah ini sehingga dia bisa menahan telapak tangan dari wanita jahat tanpa mati. Tentu saja, itu hanya telapak tangan biasa dari wanita jahat. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya jubah itu. Ledakan. Kabut mayat naik di depan makam. Feng Chi berdiri di sana menghadap tebing curam. Matanya tidak memiliki cahaya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meremas udara dengan tangan pucat tapi kuat. Suara mendesing. Jubah pengontrol mayat hitam dan putih telah terbang ke tangannya. Ini adalah jubah yang digunakan untuk menundukkan mayat, tapi sekarang, itu berada di tangan mayat. Adegan ini terlalu menakutkan. Rahang banyak orang hampir jatuh ke tanah. Apa asal usul mayat ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Dia meraih jubah hanya dengan satu tangan. Pria ini pastilah seorang master yang tak terkalahkan ketika dia masih hidup. Seorang tetua sesat menarik nafas dalam-dalam karena terkejut. Tuan gua tanpa hukum bahkan lebih ketakutan. Setelah hidup selama beberapa ratus tahun, dia telah melihat banyak makhluk yang kuat. Beberapa dari mereka sekuat juking, tetapi mereka semua ditekan olehnya. Hari ini, dia merasa tidak bisa menghentikan mayat ini. Tiba-tiba, sinar putih terbang ke arahnya. Apakah mayat jahat ini ingin membunuhnya? Pluf! Sinar cahaya putih sangat tajam. Itu menembus 18 seniroh dari master Gua Law Lescav dan menembus tubuhnya yang sudah tua, mengungkapkan lubang berdarah. Berlari! 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 Ini adalah satu-satunya pikiran dalam benaknya saat ini. Dia tidak jauh sebelum tangan putih raksasa terulur dari gunung banda dan meraih tubuhnya. Tidak! Tidak akan mudah membunuhku. Aku telah berkultivasi ke level Juking, tidak ada yang bisa membunuhku. Tuan Gua tanpa hukum raung. Rune mayat muncul di kulitnya yang keriput. Setiap Rune disempurnakan dari tubuh mayat dan bahkan lebih kuat dari armor dewa. Ledakan! Rune mayat dihancurkan di tengah keputusasaan penguas sagu ala oles. Tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah setelah dihancurkan. Telapak tangan putih raksasa itu ditarik dan menghilang ke awan mayat. Ini, dia benar-benar menghancurkan Juking sampai mati. Itu adalah master gua dari gua mayat, seseorang yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Udara dipenuhi rasa dingin dan hati setiap orang dipenuhi rasa takut. Juking adalah karakter yang berdiri di puncak dunia kultivasi, tetapi dia dihancurkan sampai mati dengan satu tangan. Kultivasi penyerang sangat kuat sehingga membuat semua orang merasa tidak nyaman. Mungkinkah ada Juking yang tertinggi di Gunung Banda? Supreme Juking adalah gelar karakter di puncak Juking. Angin dingin melolong saat bel lain berbunyi. Ding, 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 ding. Di dataran bersalju utara, tiga pria tua yang mengenakan jubah pengontrol mayat berjalan perlahan. Ketiga tetua masing-masing memegang lonceng kecil pengejar mayat di tangan mereka yang memancarkan cahaya ungu. Mereka mengenakan jubah ungu dan sandal jerami yang dianyam dari tanaman rambat wisteria. Tiga mayat kaku mengikuti di belakang mereka. Mayat-mayat itu mengenakan mahkota ungu di kepala mereka yang terlihat seperti mahkota seorang kaisar. Itu mempesona dan bisa dilihat dari jarak puluhan mil. Langit membantu gua Violet Seah kita. Mayat yang sangat kuat. Jika kita bisa mengambilnya di bawah panji kita, mereka akan menjadi pedang dewa yang bisa menebas langit. Salah satu lelaki tua itu mengungkapkan senyum menakutkan seperti hantu tua di malam hari. Bel di tangannya menjadi lebih mendesak. Gua Violet Seah adalah salah satu yang tertua di prefektur perbatasan utara. Itu tak terhitung kali lebih kuat dari gua tanpa hukum. Mereka adalah tiga tetua dan tiga mayat raja dari gua Violet Seah. Ini adalah pertama kalinya dalam seribu tahun seorang pengontrol mayat dari gua Violet Seah meninggalkan prefektur perbatasan utara. Apakah ini berarti sesuatu yang lebih dalam? Di masa lalu yang jauh, pengontrol mayat pernah menyebabkan seluruh dunia kultivasi bergetar. Mereka telah memurnikan leluhur sekte abadi menjadi budak mayat. Banyak kepala klan kultivasi telah dimurnikan menjadi mayat oleh mereka, dan mereka hampir menjadi penguasa dunia ini. Saat itu, dinasti Jin belum berdiri, tetapi gua Violet Seah sudah ada. Itu adalah salah satu gua mayat teratas saat itu dan bahkan lebih kuat dari empat klan besar hari ini. Setelah perang, pengontrol mayat mundur ke prefektur utara. Gua mayat yang tak terhitung jumlahnya dibantai, tetapi gua Violet Seah bukan salah satunya. Itu bertahan dan tidak pernah meninggalkan prefektur lagi. Setelah bertahun-tahun, seberapa kuat gua Violet Seah sekarang. Hari ini, tiga tetua dari gua Violet Seah membawa tiga raja mayat ke prefektur Grand Selatan. Ini jelas merupakan berita buruk yang sebanding dengan munculnya sekolah sesat. Tiga mayat raja adalah mayat tingkat ketiga dengan kecakapan pertempuran yang sebanding dengan Juking. Hanya tiga raja ini yang cukup untuk menyapu setengah dari prefektur Grand Southeran. Bahkan sekolah sesat tidak ingin menyinggung gua Violet Seah, jadi mereka memberi jalan bagi ketiga tetua. Gunung Banda sebenarnya memiliki mayat yang sangat kuat. Sangat bagus, sangat bagus, setelah menaklukkan mereka, mungkin kita bisa memperbaikinya menjadi raja mayat gua Violet Seah kita. Tetua ketujuh telah tiba di kaki gunung. Matanya bersinar dengan cahaya abu-abu saat dia menatap energi mayat di gunung. Naga melahap langit, agung melindungi hati. Kekacauan sedang terbentuk dan era besar akan segera runtuh. Gua Violet Seah kita akan kembali ke dunia dan berkuasa di era kacau ini. Suara tetua kedelapan mengguncang dunia dan sampai ke telinga semua orang. Kemunculan kembali gua Violet Seah harus mengejutkan dunia terlebih dahulu. Kali ini, kita di sini untuk menaklukkan mayat wanita transformasi keempat dan memurnikannya menjadi budak kita. Penatua ke-9 tersenyum. Seluruh dinasti pangkalan dewa hanya memiliki satu mayat transformasi keempat, wanita jahat. Mungkinkah gua Violet Seah tidak peduli padanya dan ingin memperbaikinya menjadi budak? Setelah bertahun-tahun akumulasi, seberapa kuatkah memiliki kekuatan untuk menekan wanita jahat? Jika mereka tidak memiliki kekuatan absolut, bagaimana mungkin mereka berani membuat klaim yang begitu berani? Semua orang terkejut. Mereka sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadap wanita jahat. Apakah ini hanya bualan atau apakah mereka benar-benar kuat hingga tingkat yang menakutkan? Tiga tetua membawa tiga kors monark ke selatan. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Apalagi, mereka tidak menyembunyikannya sama sekali. Mereka memberitahu semua orang bahwa Gua Violet Seah telah muncul kembali. Ini bahkan lebih terkenal daripada sekolah sesat. Mereka menggunakan tindakan mereka untuk memberitahu dunia, kami tidak bercanda. Bab 294 Ding, 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 ding. Tiga tetua dari Gua Violet Seah, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan, berdiri di atas tanah bersalju dan menggoyangkan lonceng indah mereka pada saat yang bersamaan. Mereka memancarkan aura yang berada di atas orang lain. Mereka mengenakan jubah ungu dengan benang emas yang dijalin ke dalamnya. Mereka cerah dan cantik, bahkan lebih mulia dari para bangsawan di Istana Kekaisaran. Penatua ketujuh memiliki nyala api hitam yang tercetak di dahinya seperti mata surgawi. Dia mencibir, mayat yang telah mati selama seribu tahun. Itu adalah raksasa yang tak tertandingi ketika masih hidup dan baru saja merangkat keluar dari kuburnya. Mata surgawi bulan purnama di antara alisnya tidak dibuka, tetapi sudah terlihat melalui mayat kuno lapis baja putih dan asalnya. Ketiga tetua mengguncang lonceng mereka pada saat bersamaan. Mata ketiga mayat raja di belakang mereka berubah menjadi ungu saat mereka melompat dari tanah. Hus, hus, hus. Detik berikutnya, ketiga kors monark mendarat di gunung banda dan mengepung mayat berbaju besi putih di tengahnya. Mahkota ungu di kepala mayat raja bersinar lebih terang. Dari jauh, tampak seperti tiga lampu setan di gunung. Itu mengandung energi jahat kematian, menyebabkan semua mayat di gunung banda bersujud di tanah. Ketiga korsking ini semuanya memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Mereka pernah menjadi sosok yang tak tertandingi, mendominasi sebuah era. Mayat raja pertama mengenakan jubah buddha putih dengan kepala botak bundar. Kulitnya memancarkan kilau seperti batu giyok. Dia baru berusia 140 tahun tetapi mampu berkultivasi ke tingkat raksasa. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikan takdir dao surgawi. Begitu masa hidupnya berakhir, dia mati sendirian dan dimakamkan di hutan belantara. Seorang leluhur dari Gua Violetsea menggalinya dan memurnikannya selama seribu tahun sebelum mengubahnya menjadi raja mayat yang tak tertandingi. Raja mayat kedua memiliki asal-usul yang bagus. Itu disegel di Gua Violetsea selama lebih dari 2.000 tahun. Baru-baru ini dibangunkan dan dibawa ke prefektur Grand Southeran. Raja mayat ketiga tingginya 5 meter. Itu adalah mayat raksasa yang dulunya adalah pemimpin suku jiang kuno. Itu lahir dengan kekuatan besar dan bisa merobek raksasa menjadi berkeping-keping. Semuanya adalah raja mayat jahat sejati dengan kecakapan pertempuran yang hebat. Mereka berada di puncak mayat transformasi ketiga. Ledakan. Mayat Omnihaven Markis dihancurkan menjadi 4 bagian oleh Kors King setinggi 5 meter dan kepalanya terbang keluar. Mengaum. Boulder Kors King meraum panjang dan kemudian melahap tubuh Markis Omnihaven membuat suara baji-baji yang keras seolah-olah sedang memakan besi. Kultivasi Omnihaven Markis sebanding dengan Juk King tapi dia dihancurkan oleh satu pukulan. Seberapa kuat raja mayat ini? Wang Meng juga seorang jenius dari suku jiang kuno dengan kekuatan ilahi bawaan. Namun, dibandingkan dengan raja mayat raksasa, dunianya jauh berbeda. Semua pembudidaya di sini terguncang. Ketiga raja ini sangat kuat. Tidak heran mengapa ketiga tetua dari Gua Violet saya berani mengatakan bahwa mereka ingin menangkap wanita jahat itu hidup-hidup. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Feng Feiyun sangat dekat dengan Gunung Banda. Baru saja, ketika mayat raksasa itu menghancurkan Omnihaven Markis, gelombang kejut menyebar hingga puluhan mil. Satu pukulan mengguncang tanah, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Gua Violet saya sangat kuat, Feng Feiyun merasakan organ dalamnya sakit. Jika bukan karena perlindungan cincin roh tak terbatas, dia akan berubah menjadi kabut berdarah oleh gelombang kejut. Aku akan menghancurkan mereka cepat atau lambat. Wanita jahat itu berdiri di belakang Feng Feiyun. Sebelumnya, Feng Feiyun menggunakan harta rohnya untuk membantunya memblokir gelombang kejut. Terlalu banyak ahli dari generasi sebelumnya di luar Gunung Banda. Juking sudah mengumpulkan beberapa dari mereka. Dia terluka parah, jadi saat dia menggunakan kekuatannya, dia akan ditemukan. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya nyata. Karena itu, dia hanya bisa bersembunyi di belakang Feng Feiyun dan tidak bisa membocorkan bahkan setengah dari kekuatannya. Ku rasa, sebaiknya kita bersembunyi sebentar. Feng Feiyun tidak terlalu percaya pada kata-katanya. Luka-lukanya terlalu parah dan dia bahkan tidak memiliki 1% pun dari kultivasinya. Dia membutuhkan perlindungan Feng Feiyun saat ini, namun dia masih berani mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Di depan musuh yang sangat kuat, seseorang secara alami harus bersembunyi jika mereka tidak bisa menang. Seperti kata pepatah, orang bijak tidak bertarung ketika ada rintangan melawannya. Ahem, dia benar-benar bukan orang bijak. Jika dia tiba-tiba menyerang dan membunuhnya, dia pasti akan dibunuh olehnya. Pengontrol mayat ingin menangkapnya, dan Feng Feiyun juga telah menyinggung banyak orang. Begitu mereka terungkap, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Sembunyikan, apa aku perlu bersembunyi? Suara wanita jahat meledak di telinga Feng Feiyun seperti gong dewa. Itu hampir menghancurkan gendang telinga Feng Feiyun. Dia agung seperti seorang permaisuri saat dia dengan dingin memelototi Feng Feiyun. Energi jahat di matanya melonjak seperti matahari dan bulan di langit. Feng Feiyun merasa punggungnya akan membeku dan tulang punggungnya akan patah. Dia buru-buru berkata, yang mulia tidak terkalahkan di dunia ini dengan kultivasi yang tak tertandingi. Tentu saja, Anda tidak perlu bersembunyi, bajingan inilah yang seharusnya bersembunyi. Saat mereka berbicara, energi mayat di Gunung Banda menjadi lebih tebal seolah-olah telah berubah menjadi tungku kejahatan hitam. Ketiga kors monark berdiri berdampingan dengan kekuatan tiga gunung yang mengjulang tinggi. Mereka menyerang mayat berbaju besi putih di samping makam pada saat yang bersamaan. Gemuruh. Di dalam Gunung Banda, awan mayat memadat dan tersapu oleh angin bawah untuk berubah menjadi tiga naga hitam. Feng Chi berdiri di sana dengan bangga seperti pohon pinus di tepi jurang. Matanya sedalam samudera saat dia perlahan mengulurkan jari dan menunjuk ke depan. Riak putih muncul di ujung jarinya. Tingginya 300 meter dan menghubungkan langit dan bumi seperti penghalang tembus pandang. Serangan dari tiga mayat raja sebenarnya diblokir sepenuhnya oleh penghalang tembus pandang ini. Mereka hanya mengirimkan tiga riak, tetapi mereka tidak menerobos. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Feng Chi dengan lembut mengulurkan satu jari dan menghentikan tiga mayat raja 10 meter jauhnya. Mereka melayang di udara tanpa bergerak. Bahkan mahkota ungu di kepala mereka meredup. Bagaimana ini bisa? Tiga tetua dari gua Violet saya ketakutan dengan butir-butir keringat yang menetes di pipi mereka. Energi roh melonjak dari tubuh mereka saat mereka menyalurkan semua energi mereka kebel. Kekuatan mayat lapis baja putih ini jauh melebihi harapan mereka. Dren, mulut Feng Chi sedikit terbuka saat dia mengucapkan kata yang tidak jelas. Angin, kata kedua bahkan lebih kabur dan tidak jelas. Paksa, kata ketiga bercampur dengan suara angin dan hampir tidak ada yang bisa mengenalinya. Meski suaranya teredam, Feng Feiyun masih mendengarnya dengan jelas dan menjadi kaget. Seni angin besar adalah hukum ilahi dari klan Feng. Mungkinkah pria lapis baja putih ini benar-benar jenius tertinggi dari klan Feng, yang nomor satu di zaman kuno, Feng Chi. Ledakan. Setelah mengucapkan tiga kata ini, suara pecah terdengar dari ujung jarinya. Ini adalah suara udara yang pecah dan berubah menjadi badai yang melanda dunia. Angin ini membentang beberapa ratus mil seperti ribuan bilah terbang di udara. Pelaf, pelaf, pelaf. Tiga mayat raja adalah yang pertama terkoyak oleh angin. Mereka berubah menjadi potongan-potongan, lalu menjadi bubuk, dan akhirnya menjadi butiran debu yang terbawa angin. Bahkan istana mayat di dalam Kors Monarchs dihancurkan oleh Grand Wynard. Jari Feng Chi menutupi area seluas beberapa ratus mil. Tidak hanya ketiga mayat raja berubah menjadi debu, tetapi gelombang kejut juga membunuh lebih dari seratus pembudidaya, termasuk banyak di tingkat mandat surga. Fei Yun mengeluarkan kapal roh perunggu birunya dan menggunakannya untuk memblokir di depan mereka berdua. Sayangnya, itu masih terkoyak oleh angin kencang dan kapal itu terhempas ke tanah. Bagaimana Grand Wynard bisa begitu kuat? Mungkinkah ini level tertinggi dari Grand Wynard yang legendaris? Selama seseorang menjadi murid klan Feng, mereka akan mampu mengembangkan seni badai besar. Namun, mereka yang bisa mencapai tingkat ke-6 sedikit dan jarang. Saat ini, hanya tiga leluhur klan Feng yang mampu mencapai level ke-7. Rumor mengatakan bahwa hanya Feng Chi yang mampu mencapai level tertinggi seni angin besar. Tiga mayat raja terbunuh dalam satu gerakan dan berubah menjadi debu. Semua mayat di gunung banda dihancurkan. Pasir hitam menutupi tanah saat tempat itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara lain di luar angin. Namun, pada saat ini, suara yang paling ditakuti semua orang adalah angin. Feng Chi masih diam berdiri di samping kuburan. Seekor kucing putih merangkat keluar dari kubur dan melompat ke bahunya. Meong, mata kucing itu memandang kekejauhan, ke para pembudidaya di kaki gunung. Tanpa diduga, itu tidak takut sama sekali. Mayat yang tak terkalahkan berdiri di tengah gunung, mengintimidasi semua orang. Apakah itu bidat, benar, atau pengontrol mayat, tidak ada yang berani melangkah maju atau bahkan bergerak. Sikap heroik macam apa ini? Sama seperti satu orang yang menjaga celah, 10 ribu akan gemetar ketakutan. Lihat baju besinya, ada kata kuno terukir di atasnya, kata Feng. Setelah keheningan yang tidak diketahui, seseorang akhirnya berteriak keras dan menunjuk pria berbaju putih di gunung bandah. Armornya sangat mirip dengan aula penjaga hukum Feng. Mungkinkah dia menjadi karakter hebat dari Feng ketika dia masih hidup? Tidak mungkin, klan Feng mungkin kuat di prefektur Grand Selatan, tetapi bahkan tidak bisa diurutkan di seluruh dinasti Jin. Bagaimana mereka bisa menghasilkan karakter tertinggi seperti itu? Seorang penatua dari sekolah sesat menolak gagasan ini. Seorang wakil penguasa dari aula keempat berkata, saya sudah menebak siapa dia, dia memang anak ajaib dari klan Feng. Sayangnya, dia telah mati selama lebih dari seribu tahun. Setelah kematiannya, dia merangkak keluar dari kuburan dan pancarannya masih menyinari dunia. Aku juga tahu siapa dia, dia pasti orang nomor satu di klan Feng sejak awal waktu. Jika sepuluh pakar tertinggi tidak keluar, tidak lebih dari tiga di dunia ini yang bisa menandinginya. Seorang laki-laki tua berambut putih dengan tiga bunga teratai di kepalanya menatap gunung banda. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah mayat jahat. Luf! Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya putih keluar dari gunung banda dan menembus tubuhnya. Tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah dan dia mati di tempat. Wakil penguasa dari Aula keempat ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak dapat menghentikan serangan Feng Chi. Klan Feng pernah memiliki karakter seperti itu. Tidak heran di era ini, ada dua jenius tertinggi seperti dua iblis. Seseorang menghela nafas dan memikirkan Little Demones dan putra iblis itu. Keduanya adalah junior dari Feng, tetapi putra iblis itu diusir oleh ketua klan saat ini. Bab 295 Tiga raja mayat berubah menjadi debu. Mereka meninggal sebelum mereka bahkan bisa mengambil tindakan. Ini adalah tiga keberadaan super yang sebanding dengan Juking, jadi ini adalah kerugian besar bagi Gua Violetsea. Bell di tangan tetua ketiga meledak saat dadanya ditusuk oleh Grand Gale Force. Dia tidak lagi memiliki semangatnya, jadi yang ada hanya sok, sok, dan sok lagi. Gua Violetsea telah terakumulasi selama bertahun-tahun hanya untuk mengejutkan dunia saat ini. Sayangnya, mereka tidak menyangka akan menemui bencana di Gunung Banda. Tiga mayat raja dengan mudah dimusnahkan. Ketiga tetua tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan kabut mengembun menjadi jembatan yang membentang dari kaki mereka sampai ke Cakrawala. Ini adalah jembatan hantu abadi. Seribu mil hanya selangkah lagi setelah menginjaknya. Pengontrol mayat dan master harta karun adalah sama. Mereka berada di tepi dunia kultivasi dan sering memasuki zona kematian yinyang. Begitu mereka menghadapi bahaya atau kemalangan, hal paling bijak untuk dilakukan adalah membuka jembatan hantu abadi. Satu langkah bisa melintasi seribu mil dan bahkan hantu pun tidak akan bisa mengejar mereka. Tiga tetua merasakan niat membunuh mayat kuno Feng Chi, jadi mereka membuka jembatan hantu abadi. Hanya dengan cara ini mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Plaf. 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 Ziming dan dua tetua lainnya melangkah ke jembatan hantu abadi dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Namun, mereka masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Mereka dibunuh oleh Feng Chi dari jarak ribuan mil. Mereka bertiga hancur dan tubuh mereka berubah menjadi bubuk darah. Seluruh langit dipenuhi dengan bau darah. Tangan Feng Chi masih terulur ke depan. Awan hitam melonjak dan gelombang darah menumpuk di atas satu sama lain. Baru setelah dia menarik tangannya, awan hitam perlahan menghilang. Tiga tetua adalah ahli dari generasi sebelumnya, tetapi mereka masih terbunuh dari jarak ribuan mil. Mereka tidak bisa melarikan diri. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Juking. Suara mendesing. Di kaki gunung banda, beberapa pembudidaya muda sudah mulai mundur. Dengan Feng Chi menjaga gunung banda, bahkan jika ribuan kuda menyerang mereka, mereka akan dikalahkan. Dia hanya sebanding dengan tokoh-tokoh tak tertandingi dalam legenda. Lima wakil penguasa Kuil Sen Luo berkumpul di dasar gunung banda. Para ahli sesat juga tidak pergi. Mereka menjaga pangkalan selama tiga hari sebelum menyerah dengan enggan. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk melawan Feng Chi dan bahkan bisa mengalahkannya, mereka harus membayar mahal. Tiga tetua dari Gua Violet Seah adalah contoh terbaik. Harga yang sangat besar ini membuat mereka ragu, dan akhirnya memutuskan untuk mundur. Saya pikir banyak orang akan mati dalam pertarungan ini, tetapi Feng Chi seorang diri menekan situasi dan memaksa semua orang untuk mundur. Hanya Feng Feiyun dan wanita jahat yang tersisa di dasar gunung banda. Wanita jahat ingin meminjam kekuatan altar untuk memulihkan kultifasinya, jadi dia bermeditasi sekali lagi. Dia duduk di sana selama tujuh hari tanpa bergerak atau bahkan membuka matanya. Selama ini, beberapa orang tidak menyerah dan kembali ke gunung banda. Namun, setelah melihat mayat lapis baja putih, mereka semua mundur jauh. Tidak ada yang berani datang dalam jarak 10 mil dari gunung. Mungkin karena energi mayat di gunung terlalu kental, lebih banyak mayat berkumpul di sini. Hanya dalam beberapa hari, ada banyak sekali mayat yang menempati gunung, mengubahnya menjadi tanah kematian yang tidak bisa dimasuki oleh yang hidup. Seni Pedang Raja Naga, Teknik Kedua, Keturunan Raja Naga Kesembilan Cakrawala. Feng Feiyun terbang di langit dengan momentum yang mendominasi. Tubuhnya bersandar ke belakang sambil memegang pedang batu dengan kedua tangan. Dia menebas dari langit dan energinya berubah menjadi naga putih. Energi ini panjangnya 18 meter dan tampak seperti naga sejati yang melayang di langit. Sebuah mahkota melayang di atas kepalanya, berisi semua kekuatannya. Ledakan. Tiga mayat berdarah itu dihancurkan oleh energi pedang, meninggalkan tiga istana mayat seukuran kepalan tangan yang masih berlumuran darah. Seni Pedang Raja Naga benar-benar mendalam dan sulit untuk dikembangkan. Setelah tujuh hari meditasi, saya hanya dapat memahami satu tingkat dari teknik ini. Feng Feiyun menyingkirkan pedangnya. Energi draconik padabilahnya masih mengalir dengan rune naga yang samar. Setelah mencapai tingkat penguasaan ke-10 dalam teknik pertama, dia mulai mempelajari teknik kedua, keturunan Raja Naga. Saat ini, dia hanya bisa mengerahkan satu tingkat kekuatannya. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan ketiga istana kembali ke batu spasialnya. Tiga istana lagi dengan total seribu delapan. Bersama dengan istana mayat transformasi kedua, itu setara dengan dua ribu delapan poin. Munculnya aliran sesat merupakan tantangan besar bagi para murid pagoda. Dalam tiga tahun terakhir, mereka tidak hanya harus membunuh mayat dan mengumpulkan istana, mereka juga harus melawan generasi muda. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan bangsanya sendiri, tetapi mereka juga harus melawan para jenius sesat. Ini adalah ujian kekuatan dan kebijaksanaan. Tentu saja, hanya mereka yang bisa bertahan dalam ujian ini yang bisa menjadi ahli top di masa depan. Setelah tiga bulan, akan ada gerhana bulan lagi. Akan ada pertempuran sengit lagi di sebelah Dano Suci. Aku ingin tahu apakah pagoda akan kalah telak kali ini. Feng Feiyun dengan lembut menghela nafas. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dia tersenyum dan berbalik untuk mengatupkan kedua tangannya, Selamat, Yang Mulia. Kekuatan pertempuran Anda telah kembali ke puncaknya. Tak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi akan menjadi tandingan Anda. Wanita jahat mengenakan jubah dauis putih seperti kakak perempuan cantik. Dia berdiri seratus kaki jauhnya di bawah pohon hitam mati. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Tidak ada yang tahu kapan dia berdiri di sana. Melihat Feng Feiyun telah menemukannya, dia mengambil langkah ke samping. Suosh! Dia meninggalkan serangkaian bayangan di udara dan muncul tepat di depan Feng Feiyun di detik berikutnya. Dengan kedua tangan di belakang, dia melirik Feng Feiyun dan mendengus, jika kultivasi saya dipulihkan, apakah Anda dapat menemukan saya? Lalu berapa banyak kultivasimu yang telah kamu pulihkan? Feng Feiyun tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa kultivasinya belum pulih, jadi dia hanya menyanjungnya lebih awal. Huff! Ekspresi wanita jahat menjadi pembunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan yang diselimuti api jahat. Dia langsung meraih leher Feng Feiyun dan dengan dingin memelototinya, membunuhmu bukanlah masalah. Feng Feiyun merasa tenggorokannya tersegel. Darahnya berubah menjadi es dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Seolah-olah lehernya akan dipelintir olehnya. Dia terbatuk dua kali dan berbicara tanpa rasa takut, yang mulia, kecakapan pertempuran Anda tak tertandingi. Tak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi dapat menghentikan Anda. Bagus kalau kamu tahu. Wanita jahat itu mendengus dan melonggarkan cengkramannya. Dia dengan acu-ta'acu memelototi Feng Feiyun dan berjalan ke kejauhan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengapa kamu Feng Feiyun memfokuskan tangannya pada dantiannya dan menyalurkan crimson fire dari lima elemen untuk mencairkan es di dalam darahnya. Udara dingin di lehernya dipaksa keluar dari kulitnya. Tidak heran mengapa dia disebut wanita jahat. Dia terlalu tempera mental. Jika bukan karena kultivasinya belum pulih dan saya masih berguna baginya, saya akan mati untuknya lebih awal. Seperti yang dikatakan wanita jahat itu, tidak boleh ada makhluk hidup sebelum saya. Dia bukan makhluk hidup, jadi orang tidak boleh memperlakukannya sebagai pribadi. apalagi wanita. Membawanya menuruni gunung hari itu sama dengan menggali kuburnya sendiri dan melompat ke dalamnya. Namun, dia tidak menyesalinya. Ada dua sisi untuk setiap koin. Tidak ada benar atau salah mutlak. Mungkin di masa depan, dia akan senang membawanya turun gunung. Visi seseorang tidak boleh terbatas pada saat ini. Feng Feiyun mengambil pedang batunya dan mengikutinya. Trinity adalah tempat kuno. Radiance adalah kota kuno dengan sejarah lebih dari seribu tahun. radiance terletak di jalur kuno menuju pusat tritunggal. Itu hanya bisa dianggap berada di ujung kabupaten, tapi itu juga salah satu dari sedikit kota yang tidak diserang oleh mayat. Itu terletak di antara Danosuci dan Gunung Banda. Penggarap dari seluruh berkumpul di sini, menyebabkan kota ini menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Saat senja, salju yang turun selama lima bulan akhirnya berhenti. Namun, angin dingin menjadi semakin kuat dan menyapu lapisan salju tebal di tanah. Salju menghantam dinding kereta kilin, menciptakan ledakan keras. Kereta itu ditarik oleh kilin setinggi lima meter. Itu menginjak-injak salju dan dengan cepat berlari melintasi dataran bersalju, meninggalkan dua jejak kereta yang dalam. Akhirnya berhasil sampai keradian sebelum malam tiba. Komandan yang duduk di atas kilin mengenakan baju besi tentara bela diri ilahi. Itu hitam seperti tinta, bahkan wajahnya ditutupi oleh lapisan besi, hanya matanya yang terlihat. Ini adalah sepasang mata yang tak terduga. Apalagi mereka masih sangat muda dan memiliki kecerdasan gunung yang tinggi dan sungai yang mengalir. Ada juga rasa kehatian-hatian dan ketidakteraturan. Yang mulia, jangan bilang Anda ingin memakan orang di kota ini. Saya mendengar bahwa memakan mayat dapat meningkatkan energi dan kultivasi darah seseorang. Komandan seribu orang ini berbalik. Armornya bergemerincing saat dia bertanya pada orang di dalam kereta. Untuk memulihkan kultivasi saya, kekuatan altar saja masih jauh dari cukup. Saya perlu menyerap energi darah dalam jumlah besar. Suara dingin seorang wanita datang dari kereta. Jika ada orang yang hidup di luar kereta, mereka akan mati kedinginan atau tidak bisa berdiri setelah mendengar suaranya. Apakah kamu benar-benar di sini untuk memakan orang? Jantung komandan berdetak kencang. Kamu menebak dengan benar, aku di sini untuk memakan orang. Suara wanita jahat menjadi lebih dingin. Makan siapa? Wanita jahat menjawab, saya akan makan siapapun yang memiliki daging terbaik. Saya akan minum darah siapapun yang cukup harum. Dia berkata, Ah! Sangat mendominasi. Yang mulia, Anda memang orang nomor satu di dunia ini dengan kecakapan pertempuran yang tak tertandingi. Tak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi bisa menghentikanmu. Ah! Komandan ini tentu saja adalah Feng Feiyun. Dia merasa kedinginan setelah mendengar ini. Mayat tetaplah mayat. Para pembudidaya di kota ini akan menjadi sial. Radians adalah satu-satunya kota antara gunung banda dan danau suci. Banyak pembudidaya berkumpul di sini, termasuk generasi muda, generasi tua, dan bahkan para jugernaut. Jika wanita jahat ingin memakan orang, dia tentu saja harus memilih tempat yang ramai. Apalagi, dia harus menyembunyikan identitasnya dan menyelinap ke Radians. Inilah mengapa Feng Feiyun mengenakan pakaiannya saat ini. Tentara bela diri ilahi baru saja menderita kekalahan besar di Trinity dan kehilangan banyak kereta dan baju besi. Tidak sulit untuk mendapatkan satu set armor baru. Salju berhenti dan malam tiba. Seorang jenderal yang mendominasi tentara Shen Wu mengikuti di belakang kereta besi hitam dan memasuki radians dengan angkuh. Bab 296 Ini adalah sungai darah yang terkubur di bawah tanah. Itu mengalir dari selatan ke utara dengan lebar 100 meter. Ombak di permukaan sungai melonjak dan menabrak dinding batu di bawah, mengeluarkan suara memekatkan telinga seperti lonceng yang menembus batu. Wanita jahat itu berdiri di atas sungai, berlumuran darah. Energi darah dalam jumlah tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Ada sungai darah di dasar radians. Mungkinkah darah semua orang mati di prefektur Grand Southeran telah berkumpul di bawah tanah dan menyatu ke dalam sungai ini? Itu gelap di bawah tanah, tapi tidak bisa menghalangi mata Feng Feiyun. Ini adalah tempat beberapa ratus meter di bawah radians. Ada jalan yang mengarah dari kota sampai ke tempat ini. Jika bukan karena wanita jahat yang memimpin, Feng Feiyun tidak akan bisa menebak bahwa ada pemandangan seperti itu di bawah tanah. Itu seperti mata air kuning di neraka. Wanita jahat tidak memakan orang, tapi dia bahkan lebih menakutkan. Feng Feiyun telah menunggu di tepi sungai selama dua hari, tetapi wanita jahat itu masih tidak berniat untuk pergi. Dia masih melahap energi darah, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Bukankah aku akan menjadi idiot jika aku tidak pergi sekarang? Feiyun mengikuti jalan ke permukaan dan melihat cahaya siang lagi setelah satu jam. Pintu keluarnya adalah stasiun yang suram dengan puluhan peti mati tersebar di mana-mana. Melalui Heavenly Phoenix gaze miliknya, dia bisa melihat bahwa peti mati diselimuti aura hijau yang suram. Di dalam aura ini ada mayat jahat dengan ekspresi ganas. Bahkan di siang bolong, stasiun masih terasa dingin dengan lapisan salju tebal di atas peti mati. Wus, wus. Seorang lelaki tua berambut putih menjaga stasiun. Tubuhnya layu seperti sepotong kayu saat dia menyapu lantai dengan sapu. Dua hari yang lalu, ketika Feng Feiyun dan wanita jahat datang, lelaki tua ini sudah berdiri di sana menyapu. Bahkan sekarang, tidak ada sehelai daun pun di tanah, tapi dia tidak berhenti. Mayat jahat yang begitu kuat, itu pasti merupakan transformasi ketiga mayat jahat. Persepsi spiritual Feng Feiyun menemukan bahwa tidak ada jejak kekuatan hidup pada lelaki tua ini, hanya energi mayat. Feng Feiyun dengan hati-hati berjalan melewatinya sampai dia keluar dari wisma lama. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Aura kejahatan mayat transformasi ketiga terlalu kuat, bahkan bisa menghancurkan jiwa seseorang. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pembudidaya berkumpul di radians. Beberapa di sini untuk altar kuno di Gunung Banda sementara yang lain di sini untuk pertempuran yang akan datang di Danau Suci. Hanya dalam waktu singkat, kota kuno yang dikelilingi oleh mayat ini menjadi sangat semarak dengan arus kuda dan gerbong yang tak ada habisnya. Hualala. Feng Feiyun mengenakan baju besi hitam dari komandan seribu orang tentara Senwu. Separuh wajahnya tertutup. Dia memimpin seekor banteng yang bahkan lebih tinggi dari seekor gajah dan berjalan di tengah jalan. Tergantung di pinggangnya adalah pedang besi hitam yang beratnya 780 jin. Dia benar-benar memiliki sikap seorang jenderal yang galak dari satu generasi. Enyahlah, enyahlah, enyahlah dari hadapanku atau aku akan menebasmu dengan pedangku. Feng Feiyun berpura-pura menjadi seorang pejabat dan membusungkan dadanya untuk berteriak pada seorang kultifator yang menghalangi jalannya. Pihak lain ketakutan setelah melihat armornya dan dengan cepat berpencar ke samping. Bangsal yin go. Feng Feiyun berhenti tepat di luar radians. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengangkat kepalanya untuk membaca tiga kata di pelakat. Selama ada orang, tidak akan ada kekurangan bisnis klan yin go. Selama ada kota, pasti akan ada Bangsal yin go. Tempat mana di dunia ini yang memiliki harta paling banyak. Bukan istana kekaisaran Jin, bukan pagoda Wanxiang, dan pastinya bukan Kuil Senluo. Itu adalah Bangsal yin go. Feng Feiyun telah mencapai pencapaian besar Gadbes. Untuk meningkatkan kultifasinya dengan cepat, dia hanya bisa mengandalkan rumput dan batu roh. Selama dia punya uang, dia bisa membeli kedua barang ini di Bangsal. Rumput roh milenium dapat membuka sepuluh meridian sementara batu roh misterius sejati dapat membuka satu meridian. Tepuk tangan. Feng Feiyun datang ke gerbang dan menggunakan pedangnya untuk mengetuk pintu. Dia berteriak sekuat tenaga, apakah ada orang yang hidup di sini? Selama kamu mampu membelinya, kami bahkan bisa menjual orang yang masih hidup. Seorang pria parubaya gemuk keluar. Dia berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah bordir. Wajahnya penuh senyuman saat matanya yang menyipit memancarkan cahaya terang seperti rubah yang baru saja keluar dari lubang. Kalian menjual orang hidup di sini? Feng Feiyun bertanya. Ya, jika ingin membeli pelayan, ada tiga level. Kalau mau beli wanita, ada tiga level. Jika seseorang mau membayar, kami bahkan akan menjual orang mati. Tidak ada bisnis yang tidak dilakukan oleh lingkungan yingou. Pria parubaya itu tersenyum. Feng Feiyun secara alami pintar dan tersenyum, ada orang yang membeli orang mati di dunia ini. Pria parubaya itu menjawab, tentu saja, ada banyak dari mereka. Feng Feiyun bertanya, orang mati yang kamu bicarakan adalah mayat jahat, kan? Pria parubaya itu tersenyum dan sedikit menganggupkan kepalanya. Hanya ada dua jenis orang yang membeli mayat jahat, pengontrol mayat dan murid dari pagoda Wan Siang. Pengontrol mayat secara alami membeli mayat jahat untuk menyempurnakan budak mayat. Murid pagoda membeli mayat jahat untuk menukar lebih banyak poin. Bisnis klan Yingou cukup besar, tidak heran mengapa mereka disebut klan terkaya di dunia ini. Feng Feiyun menghela nafas dan bertanya, kamu adalah manajer bangsal Yingou ini, kan? Tuan prajurit seribu orang, nama saya Dong Fangiye. Saya baru saja tiba di radians kemarin. Mata Dong Fangiye menyipit saat dia tersenyum. Namun, kecemerlangan di matanya menyerupai dua bulan sabit yang mempesona. Kultivasi orang ini luar biasa. Dia telah mengolah energi benar dan onaga ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan Heavenly Phoenix Gazette tidak bisa melihat melalui kultivasi aslinya. Nama belakangnya adalah Dong Fang, jadi sepertinya dia adalah seorang ahli yang dikirim oleh klan Yingou untuk menghasilkan banyak uang dalam Trinitas yang kacau ini. Situasi saat ini di Triniti sangat rumit. Sekolah sesat dan pengontrol mayat keluar satu demi satu, jadi klan Yingou tidak bisa mengirim orang biasa. Orang biasa tidak akan bisa mengendalikan situasi, apalagi menghasilkan banyak uang di dunia yang kacau ini. Manager Dong Fang terlalu sopan. Aku hanya prajurit seribu orang kecil. Feng Feiyun menjadi berhati-hati. Siapapun yang datang ke bangsal untuk membelanjakan uang, bahkan seorang pengemis, tetaplah seorang bos. Dong Fang Yie masih menatap Feng Feiyun sambil tersenyum. Matanya sepertinya bisa melihat menembus baju besi Feng Feiyun. Feng Feiyun berseru, tidak heran mengapa bangsal itu sekaya sebuah negara. Siapa yang menyuruh kita menjadi pengusaha? Pengusaha yang bisa menghasilkan uang adalah orang yang memperlakukan pelanggannya seperti Tuan, kata Dong Fang Yie sambil tersenyum. Tapi pada akhirnya, orang akan mengetahui bahwa kalian adalah bos yang sebenarnya. Feng Feiyun juga tersenyum. Setelah hening sejenak, keduanya tertawa. Dong Fang Yie mengundang Feng Feiyun ke bangsal. Itu bahkan lebih luas dan dihiasi dengan emas dan batu giyok, seperti istana kuno. Bangsal itu luar biasa besar dengan tangga yang mengarah ke atas. Tidak ada yang tahu ada berapa lantai. Yie bertanya, apa yang ingin dibeli oleh prajurit seribu orang? Rumput roh milenium. Feng Feiyun menjawab. Yie berhenti dan menatap Feng Feiyun lagi. Mata ganasnya menjadi lebih cerah. Mungkinkah bangsal tidak memiliki rumput roh milenium? Feng Feiyun mengerutkan kening. Tidak ada yang tidak bisa kamu beli di sini. Kuncinya adalah apakah kamu mampu membelinya atau tidak. Yie tertawa, kamu bukan komandan seribu orang. Dia berbicara dengan pasti. Mata orang ini benar-benar menakutkan. He he, Feng Feiyun tersenyum tanpa komitmen. Yie tersenyum, tidak masalah apakah saya seorang komandan seribu orang atau tidak. Yang penting adalah bangsal Yingou memiliki total tiga rumput roh milenium, dua kastanye bango putih dan satu bunga induktri azure. Masing-masing bernilai lima juta koin emas. Selama Anda mampu membelinya, saya akan menjualnya kepada Anda. Lima juta koin emas untuk membeli ramuan roh berusia seribu tahun sedikit mahal, tetapi jika itu benar-benar kastanye bango putih dan bunga matriark teri hijau, itu akan sangat berharga. Keduanya adalah ramuan roh langka, dan kekuatan obat mereka setidaknya 20% lebih kuat dari ramuan roh biasa berusia ribuan tahun. Feng Feiyun masih memiliki uang kertas senilai 16 juta koin emas, cukup untuk membeli tiga rumput roh ini. Tiga kotak biok hitam, masing-masing sepanjang satu kaki, dipersembahkan kepadanya oleh tiga pelayan cantik yang mengenakan gaun sutra merah muda. Kota-kota itu ditempatkan di pegas emas untuk memastikan energi roh dari rumput roh di dalamnya tidak bocor. Feng Feiyun memeriksa rumput roh di dalamnya sebelum memasukkannya ke dalam batu spasialnya. Ramuan roh berusia seribu tahun memang sangat mahal. Satu ramuan roh berumur seribu tahun bisa membeli sekte kultivasi kecil atau menengah. Meskipun dia menghabiskan 15 juta koin emas, Feng Feiyun merasa itu sepadan. Dengan tiga rumput roh ini, dia akan dapat membuka 30 meridian lagi dalam waktu singkat dan meningkatkan kultifasinya dengan selisih yang besar. Pertempuran di Danau Suci sudah dekat. Murid elit pagoda dan para penguasa sesat akan berbenturan lagi. Sebelum ini, yang terbaik adalah meningkatkan kultifasinya sebanyak mungkin. Aku punya informasi lain yang mungkin menarik bagimu, komandan seribu orang. Dongfang Yiye menghitung uang kertas emas di tangannya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Dengan kilatan cahaya biru, uang kertas emas itu menghilang dari lengan bajunya. Apa itu? Feng Feiyun bertanya. Informasi ini bernilai 1 juta koin emas. Yiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan senyuman, saya dapat menjamin bahwa itu sepadan dengan harganya. Feng Feiyun menatap pria parubaya ini dengan linglung. Orang ini tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki sekarang. Bukan. Pertama, ada tiga rumput roh yang bernilai tepat 15 juta koin emas. Sekarang, ada informasi lain senilai 1 juta koin emas. Orang ini ingin memeras semua uang Feng Feiyun, dan kebetulan terkuras. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Feng Feiyun menatapnya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan catatan terakhir dan menyerahkannya kepadanya. Yiye tersenyum ketika dia menerima uang kertas dan dengan cepat menyimpannya sebelum perlahan berbicara, Putri Luofu sedang mencari Pangkalan Dewa Pencapaian Besar yang tak terkalahkan untuk meninggalkan namanya di tablet suci dalam waktu dekat. Siapapun yang menarik perhatiannya akan diberi hadiah 5 rumput roh. Di dunia ini, hanya Putri Luofu yang begitu murah hati. 5 rumput roh. Di mana Putri Luofu, Feng Feiyun memang tergoda. 5 rumput roh sudah cukup untuk membuat Pangkalan Dewa Pencapaian Besar apapun menjadi gila. Belum lagi 5 batang rumput spiritual, bahkan 1 batang rumput spiritual pun sangat langka. Pinggiran utara radians, aprikot manor. Sejauh yang saya tahu, para jenius yang menentang surga dari sekolah sesat dan beberapa keturunan gua mayat dari perbatasan utara akan ada di sana malam ini. Banyak murid dari pagoda akan berada di sana juga, tapi hasilnya bisa diprediksi. Mereka pasti akan ditekan oleh para jenius sesat. 5 rumput roh akan jatuh ke tangan sekolah sesat atau keturunan gua mayat. Meskipun sang putri tidak senang, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia hanya bisa membungkuk dan menyerahkan 5 rumput roh. Mendesah. Sepertinya pagoda benar-benar menurun. Bab 297. White Crane Chestnut dan Three Green Matriarch Flower keduanya adalah rumput roh yang telah dipelihara oleh energi bumi selama seribu tahun. Mereka telah mengumpulkan banyak energi roh dan khasiat obat. Apa yang disebut rerumputan roh ini adalah esensi alami dari bumi. Semakin tua usia mereka, semakin murni esensi kentalnya. Feng Feiyun memurnikan tiga rumput dan hanya segenggam bubuk yang tersisa di telapak tangannya. Kecemerlangan emas keluar dari kepala, dada, kaki, dan tangannya. 30 meridian lainnya dibuka seperti 30 jembatan emas yang menghubungkan langit dan bumi. Pada titik ini, Feng Feiyun telah membuka total 64 meridian. Basis dewa didantiannya menjadi lebih padat. Energi roh dengan gila-gilaan melonjak di tubuhnya dan garis meridiannya seperti sungai roh. Basis kultifasinya telah meningkat dengan selisih yang besar. Bahkan energi darahnya menjadi lebih kuat. Setiap kali dia mengangkat tangannya atau menggerakkan kakinya, udara akan berderak. Kekuatanku telah meningkat hampir 30 persen. Pencapaian besar God Best, level minor beberapa kali lebih kuat. Jika saya bisa mendapatkan 5 rumput ini, maka saya akan bisa membuka 114 meridian. Pada saat itu, saya akan dapat melawan kultifator mandat surga tingkat pertama. Feng Feiyun telah mengembangkan 40 niat suci. Meskipun dia masih berada di pangkalan dewa pencapaian besar, kecakapan pertempurannya jauh lebih tinggi daripada pembudidaya di level yang sama. Bahkan jenius sejarah agung mungkin bukan tandingannya di level yang sama. Langit menjadi lebih gelap dan lebih gelap saat malam akhirnya turun. Di pinggiran utara kota ini ada Taman Prem dengan sejarah 300 tahun. Dulunya adalah kediaman pribadi penguasa kota Radians. Ketika Sang Putri datang ke Radians, Sang Tuan berinisiatif untuk menawarkan tempat ini kepadanya sebagai tempat tinggal sementara. Salju putih memenuhi langit sementara aroma bunga plum menyerang lubang hidung. Selama musim dingin ini, semua bunga telah layu. Hanya bunga plum yang berdiri dengan bangga dengan bunga merah darahnya. Keharuman mereka menempuh jarak ribuan mil. Namun, betapapun cantiknya mereka, mereka tidak seindah salah satu jari Sang Putri. Tidak peduli seberapa harum mereka, mereka tidak seharum sehelai rambutnya. Ambisi Putri Luofu sangat besar, sama seperti leluhurnya, Long Jiangling. Dia ingin berjalan di jalur Permaisuri dan meninggalkan namanya di tablet, lalu menggulingkan Putra Mahkota, dan akhirnya merebut tahta. Putra tertua dari Heavenly Tiger Markis dan Pangeran Ketiga Dasi berdiri di luar Aprikot Manor. Keduanya berada di 50 teratas dari daftar ratusan pagoda dengan talenta yang menantang surga dan status tinggi. Mereka semua mengenakan jubah konfusianisme putih. Saat mereka berdiri di tanah bersalju, energi spiritual berputar-putar di sekitar tubuh mereka, dan ada aura tak terlihat yang melekat di atas kepala mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Putra Mahkota saat ini, Longsenya, adalah salah satu dari delapan jenius sejarah agung, maka mungkin aku akan berada di pihak Putri Luofu. Lagi pula, dia telah memadatkan energi naga kekaisaran di atas menerima urutan penerus Permaisuri Hua, Putra tertua Markis memiliki lapisan baju besi macan emas di bahunya, memberinya penampilan yang bermartabat. Ini adalah perebutan tahta, sebaiknya kita tidak mengatakan apa-apa, kata Pangeran Ketiga Dasi dengan suara rendah. Meskipun mereka berdua berstatus bangsawan dan memiliki kekuatan besar di belakang mereka, lima batang tanaman roh berumur ribuan tahun masih bukan masalah kecil bagi mereka. Biasanya, akan sulit bagi mereka untuk mengeluarkan satu rumput roh. Hanya Putri Luofu yang bisa melakukannya. Keduanya datang untuk lima ramuan roh, jadi mereka tidak berbicara lagi dan langsung berjalan ke Aprikot Manor. Pluf! Darah berceceran di mana-mana, mewarnai gerbang merah dari tausan Aprikot Manor menjadi lebih cerah. Seorang siswa berjubah putih konfusian berteriak dengan sedih dan jatuh ke genangan darah. Dia mencengkeram bahu kanannya dengan erat saat darah mengalir di antara jari-jarinya. Salah satu lengannya dipotong dan jatuh di tangga batu. Kamu tidak terlalu berani, terlalu banyak menghina murid pagoda kami. Zhao Tian dengan dingin mengucapkannya sambil memelototi murid berjubah hitam itu tanpa sedikitpun tanda ketundukan. Zhao Tian juga merupakan pangkalan dewa pencapaian besar dan murid menara bela diri. Dia awalnya datang ke Aprikot Manor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun, mereka bertemu murid sesat tepat di luar Aprikot Manor. Mereka sangat arogan dan dengan berani merantai empat murid perempuan dari pagoda seolah-olah mereka adalah budak. Mereka tidak di sini untuk berpartisipasi dalam acara Putri Luofu. Mereka di sini hanya untuk mempermalukan para murid pagoda. Zhao Tian telah mendengar bahwa bidat ini sering menangkap murid perempuan dari pagoda dan menghancurkan mereka. Mereka memberi mereka afrodisiak dan memenjarakan mereka. Mereka melakukan segala macam hal yang tercelah. Awalnya dia tidak percaya, tapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia menjadi geram. Dia memadatkan teknik bela diri untuk membunuh orang-orang gila sesat ini. Yang lain tidak berani menyinggung aliran sesat, tetapi dia melakukannya. Selama dia bisa melampiaskan amarahnya, kematian bukanlah masalah besar. Namun, bidat ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sembilan teknik bela dirinya dipatahkan dengan satu tebasan, dan lengannya terputus saat dia jatuh ke pintu masuk manor. Keke, nak, jadi bagaimana jika kita sombong? Murid sekte jahat yang tangannya berwarna logam berjalan di depan Zautian. Dia mengenakan sepasang sepatu bot kulit kilin, dan sisiknya seperti baja. Dengan satu langkah, dia menghancurkan lengan Zautian yang terputus, membuatnya menjadi bubur berdarah. Ada total delapan bidat, semuanya dengan pencapaian besar di pangkalan dewa. Mereka mengenakan jubah hitam dan berambut panjang seperti delapan setan dari neraka. Murid sekte jahat yang telah menyempurnakan tangannya menjadi rekondite iron hanyalah salah satunya. Baru saja, dialah yang telah mematahkan teknik bela diri sembilan Dao Zautian dengan satu tebasan dan memotong lengannya. Dia masih bukan yang terkuat di antara delapan murid sekte jahat. Empat wanita muda dan cantik berjubah putih konfusianisme memiliki kulit seputih salju. Yang termuda berusia 15 tahun, dan yang tertua tidak lebih dari 20 tahun. Mereka semua cantik luar biasa, tapi sekarang mereka adalah tahanan. Tangan dan kaki mereka semua dicap dengan besi. Mereka memiliki banyak luka di tubuh mereka dan pakaian mereka sangat berantakan. Mereka sangat takut dengan murid-murid sesat ini. Selama mereka tersenyum pada mereka, mereka akan berlutut di tanah dan gemetar ketakutan. Siapa yang tahu pengalaman menakutkan seperti apa yang harus mereka lalui untuk menjadi begitu lemah? Mereka tidak lagi terlihat seperti jenius kultivasi. Saat ini, mereka bahkan lebih buruk dari pelayan biasa. Pagoda Wan Siang telah jatuh, yang disebut murid elit akan menjadi mangsa sekolah sesat kita. Yang disebut kecantikan tertinggi akan menjadi alat kolektif kita untuk memuaskan nafsu kita. Seorang murid sekte jahat menyeringai dan berjalan ke sisi seorang gadis berusia 17 tahun dari menara penjinak binatang. Gadis yang murni dan anggun itu langsung bergidik, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia berlutut di tanah. Apakah kamu melihat kecantikan jenius dari menara Bismaster ini? Dia telah tidur dengan setidaknya 40 murid sesat. Aku khawatir dia telah diberi makan setidaknya 3 kg afrodisiak. Hehehe. Murid sesat itu dengan kejam mencubit dadanya. Kecantikan jenius ini tidak bergerak sama sekali dan membiarkannya merusaknya di siang hari bolong. Wajahnya penuh dengan air mata yang membasahi pakaiannya. Bis, aku akan membunuh kalian semua. Zhao Tian merangkak naik dari tanah. Tiga jiwa binatang bermutasi bergegas keluar dari tubuhnya. Telapak tangannya meledakkan kekuatan tujuh kilin. Namun, kekuatan tujuh kilin dan tiga jiwa binatang yang bermutasi dengan mudah dihancurkan oleh tangan seperti logam. Luf. Tangan metalik ini langsung menembus tubuh Zhao Tian. Darah berceceran di mana-mana. Namun, tangan ini tersangkut di tubuh Zhao Tian. Ekspresi murid sesat itu berubah. Zhao Tian terlalu gila. Dia langsung menggunakan kepalanya untuk menabrak dada murid sesat itu. Ledakan. Cahaya hitam keluar dari antara mereka berdua. Murid sesat itu dengan cepat mundur dengan dua tulang rusuk yang patah. Zhao Tian, di sisi lain, terbang mundur dan menabrak dinding. Kepalanya hampir meledak, tapi dia tidak tampak putus asa sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Kamu mencari kematian. Murid sekte jahat mengeluarkan teriakan dingin. Petir berderak di lengannya dan mengumpulkan kekuatan delapan kilin. Kekuatan delapan kilin adalah 1.280.000 Jin. Dia hanya mencoba meledakan Zhao Tian berkeping-keping. Ledakan. Sinar pedang datang dari kejauhan. Sinar pedang ini bahkan lebih terang dari matahari. Isinya aura pembunuh yang menakutkan. Satu tebasan menyebabkan tanah retak. Luf. Murid sesat secara alami merasakan aura pembunuh di belakangnya. Dia dengan paksa membalikkan kekuatan delapan kilin dan menyerang di belakangnya. Namun, delapan kilin hancur dan sinar pedang memotong salah satu lengannya. Air mancur darah menyembur keluar dari bahunya dan memercik sejauh tiga kaki. Jubah hitamnya juga berlumuran darah seperti bunga plum di malam hari. Ledakan. Lengan yang terputus jatuh ke tengah jalan dan dihancurkan oleh Komandan Seribu Orang yang mengenakan baju besi hitam. Itu berubah menjadi bubur berdarah dan kemudian ditelan oleh kilin di belakangnya. Komandan Seribu Orang ini memiliki pedang di bahunya. Jelas bahwa dialah yang melepaskan tebasan tadi. Zhao Tian awalnya berpikir bahwa dia pasti sudah mati, tetapi dia tidak mengharapkan seorang jenderal muncul entah dari mana. Teknik pedang jenderal ini sangat kuat. Satu tebasan dari pedangnya panjangnya lebih dari 10 meter. Tentara bela diri memang kuat. Seorang Komandan Seribu Orang benar-benar memiliki kultifasi untuk memutuskan lengan pangkalan Dewa Pencapaian Besar. Kamu berani melakukan hal yang melanggar hukum di siang hari bolong di depan Komandan Seribu Orangku. Menurutmu bagaimana kamu akan dihukum? Komandan Seribu Orang Tentara Senwu ini sangat mendominasi. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan dada terbuka dan kilin di punggungnya. Huff! Komandan Seribu Orang Kecil berani mengganggu bisnis sekolah sesat kita. Apakah Anda lelah hidup? Bahkan jika kamu adalah Komandan Ilahi, hanya kematian yang menunggumu jika kamu menyinggung sekolah sesat kami. Komandan Seribu Orang menginjak tanah, menghancurkan sebuah batu tua. Dia berteriak dengan suara serak, kamu berani mengancamku. Dari Aula Mana Kamu? Aula Ketujuh Kuil Senluo Para murid sesat mengucapkan serempak. Aula pembunuh mereka memadat menjadi awan hitam yang menakutkan di langit. Mereka mengira nama Aula Ketujuh sudah cukup untuk menakut-nakuti Komandan Seribu Orang ini hingga berlutut di tanah. Namun, sangat baik, Anda tidak hanya membunuh orang, tetapi Anda juga memenjarakan wanita. Tidak ada hukum di sini. Tidak ada hukum di sini. Siapa wanita tercantuk di Aula Ketujuh Anda? Panglima Seribu Orang Ras Guntur. Murid-murid sesat itu terkejut. Salah satu dari mereka menjawab, wanita tercantuk di Aula Ketujuh kami tentu saja adalah Tuan Ketujuh, Wan Siang Chen. Kalau begitu kembali dan beritahu Tuan Ketujuh Anda. Sekolah sesat Anda suka bermain dengan wanita dari pagoda, jadi saya suka bermain dengan wanita sesat. Beritahu Wan Siang Chen untuk membasu dirinya hingga bersih. Jika saya tidak dapat mengambil keperawanannya dalam waktu tiga bulan, maka saya, Feng dan Yu, akan mengubah nama keluarga saya menjadi miliknya. Komandan seribu orang ini memiliki temperamen banteng dan sepertinya tidak bercanda sama sekali. Suaranya bergema di separuh radians. Terlalu sombong, terlalu sombong. Bab 298 Tentara bela diri ilahi adalah kekuatan terkuat dari sebuah dinasti. Ini diakui secara terbuka. Namun, Komandan seribu orang ini begitu arogan sehingga dia ingin naik ke penguasa ketujuh Kuil Sen Luo, Wan Siang Chen. Bagaimana mungkin para murid sesat menanggung ini? Kedelapan pria berjubah hitam ini adalah keajaiban teratas dari aola ketujuh. Namun, bahkan mereka lebih rendah dari anjing sebelum Wan Siang Chen. Sekolah sesat sangat kejam, hirarki bahkan lebih ketat, dan yang kuat memangsa yang lemah. Yang satu tingkat lebih tinggi adalah dewa sedangkan yang satu tingkat lebih rendah adalah anjing. Sombong tak tahu malu seperti itu, kau mencari kematian. Murid dengan lengan terputus itu lukanya disegel oleh energi roh. Itu sekarang ditutupi lapisan cahaya merah. Dia sangat percaya diri dengan kultifasinya. Sebelumnya, dia disergap dan tertangkap basah. Itu sebabnya lengannya putus. Jika itu pertarungan sungguhan, bagaimana dia bisa kalah dari komandan seribu orang? Benar-benar lelucon. Yang disebut komandan seribu orang ini hanyalah pemimpin dari seribu pasukan. Ada lebih dari seratus juta tentara di ketentaraan, jadi komandan seribu orang hanyalah sampah. Sederhananya, mereka seperti kubis yang bisa ditemukan di mana-mana. Sebagai seorang jenius dari sekte jahat, tidak mungkin dia menerima kekalahan di tangan, kubis. Ledakan. Niat membunuh mengembun di udara saat energi duniawi menjadi tajam. Seekor burung emas yang bertengger di atas pohon diam-diam dipotong menjadi dua oleh niat membunuh ini dan jatuh ke tanah. Murid dengan lengan terputus menembakkan seratus delapan puluh sinar hitam yang menyebabkan jubah hitamnya berkibar. Dia telah membuka seratus delapan puluh meridian dan dapat dianggap sebagai ahli di antara pangkalan dewa pencapaian besar. Iblis petir. Dia hanya memiliki tangan kirinya yang tersisa. Tampaknya terbuat dari baja ilahi dengan tujuh arus petir dalam bentuk naga. Dia masih berdiri di kejauhan, tapi tangannya sudah mencapai Feng Feiyun. Luf. Pedangnya melintas dan gelombang sinar pedang terbang ke depan. Tangan yang terputus terbang ke langit dengan petir masih terjalin di atasnya. Darah menetes dari luka itu. Pedang Anda. Kedua tangan murid sesat itu lumpuh. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka terputus. Pedangku sangat cepat. Komandan seribu orang menamparkan pedang di tangannya, menciptakan serangkaian suara dentuman. Dia seperti pedagang kaki lima yang menjual pisau dapur. Namun keringat tebal itulah yang berhasil memotong lengan seorang jenius dari Evil Sek. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan gelombang aura pedang memotong murid sekte jahat yang telah kehilangan lengannya sejauh seratus kaki menjadi dua. Tubuhnya terbelah dua dan terbang ke kiri dan ke kanan. Dia hanya mengayunkan pedangnya dengan santai, tetapi murid sesat itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ola ketujuh omong kosong apa. Kultivasi mereka terlalu lemah, sepertinya sekolah sesat telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Komandan seribu orang menghela nafas dengan sikap genit sehingga para murid sesat mengertakkan gigi. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Tujuh murid sesat berkata serempak. Meridian mereka ditembakkan dan dipenuhi dengan cahaya roh, menyebabkan kiroh di sekitarnya menjadi sangat kacau. Ketujuh dari mereka berada di Godbes pencapaian besar. Yang terlemah telah membuka 60 meridian sedangkan yang terkuat memiliki 280. Murid sesat dengan 280 meridian terbuka sangat kuat. Dia mengeluarkan batu gerindra ilahi. Ini adalah setengah harta roh dan bisa menggunakan kekuatan harta roh tingkat pertama. Meskipun itu hanya harta roh tingkat pertama, itu masih cukup menakutkan. Itu bisa membunuh seseorang dari jarak beberapa ratus mil. Ketujuh dari mereka terbang pada waktu yang sama. Semuanya menyalurkan energi roh mereka ke batu gerindra. Pukulan yang menghancurkan bumi ini menyebabkan jalan retak dan rumah-rumah di kedua sisi runtuh. Bajingan, aku ingin melawan kalian bertujuh. Komandan seribu orang meraung dengan raungan menggelegar yang mengguncang dunia. Dia berdiri di tengah jalan dengan aura yang menakjubkan. Armor hitamnya memantulkan kilatan dingin sementara pedangnya memancarkan cahaya 10 meter. Dia mencengkeram pisau dengan kedua tangan dan melepaskan gelombang bulan sabit yang menghantam batu gerindra. Kekuatan luar biasa dari harta roh ditembus oleh gelombang pedang seolah-olah itu adalah air. Ledakan. Batu gerindra besar itu tertiup angin. Ketujuh murid sesat itu memuntahkan darah pada saat yang sama dan jatuh dari langit seperti layang-layang yang putus talinya. Terlalu ganas. Satu tebasan menghempaskan tujuh pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar dan membuat mereka semua terluka parah. Zhao Tian tercengang dengan kegembiraan dan keterkejutan. Komandan seribu orang ini seperti seorang prajurit ilahi yang turun dari surga dengan kecakapan pertempuran yang sengit dan kebencian yang mendalam terhadap kejahatan. Dia membantai para jenius sesat sampai mereka terpencar. Bam! Komandan seribu orang mengenakan sepatu bot besi dan menginjak dada seorang murid sesat. Dia mengangkat pedang hitamnya dan mengarahkannya ke leher murid itu sambil berteriak, berteriak padaku, kuil sen luo itu omong kosong. Suaranya sangat keras sehingga hampir membuat orang pingsan. Tapi bilahnya sedingin es saat energinya ditekan dengan kuat ke leher murid sesat itu. Ini adalah aura dingin yang hampir membekukan tenggorokan orang. Komandan seribu orang ini adalah seorang maniak pembunuh dengan temperamen yang meledak-ledak. Adegan murid sesat yang dipotong setengah sebelumnya dengan isi perutnya berceceran di tanah masih segar dalam ingatannya. Meskipun murid-murid sesat ini arogan dan telah ditempa oleh situasi hidup dan mati, tatapan seribu orang komandan ini langsung melenyapkan sembilan dari sepuluh maksud ilahi dalam pikirannya. Tekadnya yang tak kenal takut juga telah runtuh. Jangan bunuh aku, aku akan berteriak, kuil sen luo itu omong kosong. Murid sesat itu ditekan oleh empat puluh niat ilahi dan hampir kehilangan akal sehatnya. Komandan seribu orang berteriak, lebih keras. Kuil sen luo itu omong kosong. Haha. Komandan seribu orang mencibir, teruslah berteriak. Penguasa ketujuh kuil sen luo, Wan Xiangchen, adalah nyonya Feng Daniu. Om, penguasa ketujuh kuil sen luo, Wan Xiangchen, adalah nyonya Feng Daniu. Murid sesat itu hampir menangis. Ada yang tidak beres. Saya, Feng Daniu, adalah pria gagah dan riang yang menjelajahi dunia. Saya berada di puncak masa muda saya, jika saya tidak dapat melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi, bukankah saya akan mengecewakan tubuh saya yang tak terkalahkan? Komandan seribu orang bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang bertanya kepada murid sesat di tanah. Ah, apa hal yang menghancurkan bumi yang ingin kamu lakukan? Murid sesat itu bertanya dengan malu-malu. Saya ingin menangkap semua wanita tercantuk di kuil sen luo dan mengunci mereka di sebuah ruangan hitam kecil untuk menjadi gundik saya. Ada sepuluh aula di kuil sen luo, jadi itu akan menjadi sepuluh wanita cantik yang menjatuhkan kerajaan. Saya, Feng Daniu, aku cukup beruntung dengan wanita. Komandan seribu orang dengan sungguh-sungguh menyatakan. Murid sesat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang ini adalah orang gila. Wanita tercantuk di kuil sen luo semuanya adalah kalajengking beracun dan pakar top. Bisa tidur dengan salah satu dari mereka sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Perlu diingat bahwa persaingan di sekolah sesat cukup kejam. Terkadang, persaingan antar wanita bahkan lebih ganas daripada persaingan antar pria. Semakin cantik seorang wanita, semakin cemburu dia dan semakin cepat dia akan mati. Jadi, untuk dapat menjadi wanita tercantuk di setiap aula, mereka harus sangat kuat baik dalam metode maupun kultivasi untuk bertahan hidup. Misalnya, Bai Ruk Sui dari aula keempat dan Wan Siang Chen dari aula ke-7. Untuk bisa menjadi penguasa aula ke-7, Wan Siang Chen harus lebih menakutkan dan kuat daripada Bai Ruk Sui. Feng Feiyun hanya mengatakan ini karena dia melihat nasib tragis para murid perempuan pagoda. Dia sangat marah pada sekolah sesat jadi dia mengucapkan kata-kata kasar ini. Jika dia benar-benar menangkap semua wanita tercantuk di Kuil Senluo, maka dia akan mampu memberikan pukulan berat ke sekolah sesat. Itu sama saja dengan menamparkan orang 10 kali berturut-turut. Itu akan bagus, tetapi akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Sekolah sesat tidak akan berhenti untuk membunuhnya. Bahkan leluhur dari aliran sesat akan mengambil tindakan terhadapnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa menahan pukulan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah komandan seribu orang tentara bela diri sekarang. Dia bisa menjadi sombong seperti yang dia inginkan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Tidak masalah bahkan jika dia memprovokasi 10 penguasa sesat. Paling buruk, dia hanya akan melepas baju besinya dan menjadi Feng Feiyun lagi. Tentu saja, jika Feng Feiyun tahu bahwa dunia tahu bahwa dia memperkosa Bayruksue dan bahwa seluruh Aula keempat menganggapnya sebagai musuh bebuyutan, maka dia tidak akan begitu cuek sekarang. Luf! Feng Feiyun memotong kepala murid sesat yang dia injak dan menendangnya seperti bola. Ini adalah murid kedua dari Aula ketujuh yang mati karena pedangnya. Enam lainnya terluka parah. Mereka menjadi takut pada komandan seribu orang ini saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Siapa bilang mereka ingin mengambil keperawanan Wan Xiangchen? Suara yang sangat lembut dan menawan datang dari angin dan masuk ke telinga semua orang. Siapapun yang mendengar suara ini akan merasakan tubuhnya mengejang dan tulangnya mati rasa. Sebelum mendengar suara ini, aroma dari bewicing butterfly flower sudah meresap ke hidung mereka. Keharuman ini bahkan lebih memikat daripada tubuh wanita. Itu hanya aroma wewangian dan suaranya, tapi itu cukup untuk membuat seseorang kehilangan kendali. Ilusi kabur muncul di depan mata seseorang, seolah-olah mereka melihat kecantikan tiada taraf tanpa jahitan, menarik tubuh manisnya ke pelukan seseorang. Kenam murid sesat terkejut setelah mendengar suara ini. Mereka tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud serempak, salam, yang mulia. Sekelompok sampah, aulah ketujuh telah kehilangan muka karena kamu. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Suara itu menjadi dingin dan mendominasi, menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Aroma di udara tiba-tiba berubah menjadi aroma teratai salju. Itu tidak terlalu kuat atau terlalu redup dan masih bermanfaat bagi tubuh. Ini adalah wewangian tubuhnya, dan menurut suasana hatinya, wewangian yang dipancarkannya juga berbeda. Enam jeritan sengsara datang pada saat bersamaan. Kenam murid ini benar-benar memotong salah satu jari mereka. Telapak tangan mereka menjadi berdarah. Tuan yang sesat, ini sudah diluar kendali. Feng Feiyun menyentuh hidungnya. Ini adalah pertama kalinya dia mencium aroma yang memikat. Namun, di luar suaranya, tidak ada tanda-tanda Wan Siang Chen. Bab 299 Aroma bunga-bunga berlama-lama di udara. Wan Siang Chen tidak muncul, tetapi aroma kupu-kupu miriat flower tetap ada di tubuhnya. Jelas bahwa dia ada di dekatnya. Kenam murid sesat merangkak dari tanah sambil memegang jari berdarah mereka. Mereka berdiri di sana dengan hormat dan membungkus seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Zhao Tian sangat terkejut. Murid-murid sesat ini semuanya jenius top di God Best pencapaian besar. Kemana pun mereka pergi, mereka akan menjadi penguasa, tetapi pada saat ini, mereka sangat menghormati seorang wanita. Mungkinkah penguasa ketujuh kuil Senluo begitu menakutkan? Tuhan kami ingin merekrut Anda untuk menjadi pelindung olah ketujuh. Bagaimana menurut Anda, Tuhan seribu orang? Seorang pria berwajah merah mengenakan jubah hitam berdiri di atas pohon cedar yang tertutup salju. Suaranya tajam dan feminin. Sudut jubah hitamnya tertiup angin dingin, memperlihatkan jubah dauis putih di bawahnya. Kedatangannya sangat aneh. Dengan kilatan bayangan hitamnya, dia muncul di sana. Feng Feiyun merasakan aura dingin yang mirip dengan sembilan lapisan es di bawah tanah. Dia menatap orang di atas pohon dan tersenyum, pelindung olah. Posisi seperti apa itu? Mata Feng Feiyun menyipit. Dia secara alami melihat jubah dauis putih di bawah jubah hitam pria itu. Haha! Pria itu tertawa keras dan berkata, masing-masing dari sepuluh olah memiliki seorang tuan, dan mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda. Masing-masing dari mereka memiliki satu hingga tiga pelindung olah dengan kultivasi yang menantang surga, nomor dua setelah Tuhan. Seratus tahun kemudian, ketika Tuhan mewarisi posisi Tuhan Balai, pelindung Balai juga akan menjadi jenderal ilahi. Status mereka hanya akan di bawah Tuhan Balai dan wakil Tuhan. Menurut Anda seberapa kuat posisi ini? Belum lagi tentara seribu orang, bahkan jenderal ilahi yang memimpin jutaan tentara tidak dapat dibandingkan dengan satu jari pun dari jenderal penjaga ilahi. Tentara Beladiri adalah kekuatan terkuat di dinasti Jin. Mereka bisa menghancurkan sekte abadi dan memusnahkan klan dominan. Pangkat dibagi menjadi Decanus, Centurion, Komandan Seribu Orang, Komandan Sepuluh Ribu, Komandan Umum, Markis Surgawi. Perintah sang jenderal memungkinkan dia untuk memimpin seratus ribu tentara. Jenderal ilahi dapat memimpin satu juta tentara. Markis Surgawi biasanya memiliki status tinggi sejak berdirinya dinasti. Mereka adalah bangsawan turun-temurun dengan sejarah beberapa ribu tahun di belakang mereka. Mereka memiliki klan kuno dengan puluhan juta tentara di bawah bendera mereka. Beberapa Markis Surgawi bahkan dapat memimpin lebih dari seratus juta tentara. Di dinasti Jin, ada banyak klan seperti Rambut Lembu. Yang teratas secara alami adalah empat klan besar, dan klan dari delapan belas Markis adalah klan teratas dari tingkat kedua. Adapun klan Feng, Qin, dan Ji dari prefektur Grand Selatan, meskipun terlihat kuat, mereka puluhan kali lebih lemah dari klan Markis Surgawi. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan empat klan besar. Delapan belas Markis dan empat klan besar adalah bangsawan dan jenderal dinasti Jin. Semua bangsawan berasal dari klan ini. Klan seperti klan Feng dan klan Qin, meskipun mereka telah diwariskan selama ribuan tahun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan warisan ribuan tahun orang lain. Mereka hanya bisa dianggap sebagai pemilik tempat kecil. Tentara bela diri ilahi memang kuat, tetapi Markis Surgawi memiliki puluhan juta tentara dan puluhan ribu komandan seribu orang. Seribu orang komandan tentara bela diri ilahi hanya bisa dianggap sebagai kubis. Jika Feng dan Yu benar-benar seorang komandan seribu orang dan seseorang ingin merekrutnya sebagai pelindung tuan sesat, maka dia pasti akan setuju. Namun, Feng dan Yu bukanlah Feng dan Yu. Lu Sancuan, kau pengkhianat tak tahu malu. Kaulah yang tunduk pada sekte jahat, dan sekarang kau takut setelah dipukuli oleh mereka. Kau berlutut di tanah dan rela menjadi budak sekte jahat, dan sekarang kau ingin orang lain menjadi anjing piaraan sekte jahat sepertimu. Kamu pengadilan kematian. Pria yang berdiri di atas pohon itu terkejut setelah mendengar kata, budak. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya saat gunung es setinggi lebih dari 10 meter terkondensasi di tangannya. Rasa dingin ini bahkan bisa meretakkan besi. Gunung es jatuh dengan pekikan yang menakutkan, menyebabkan tanah runtuh. Feng Feiyun pernah mendengar tentang Lu San Chuan sebelumnya. Dia adalah pahlawan muda dari pagoda. Tujuh tahun lalu, dia mencapai pencapaian besar God Best dan dikabarkan telah membuka 330 meridian. Di antara pangkalan dewa pencapaian besar, hanya si Ye Lai yang bisa menekannya. Setelah si Ye Lai melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama, Lu San Chuan menjadi pangkalan dewa pencapaian besar nomor satu di pagoda. Jenius seperti itu benar-benar tunduk pada sekolah sesat dan menjadi pelindung Aula ke-7. Dia mengenakan jubah taois putih sambil mengenakan jubah hitam. Tidak heran mengapa sekolah sesat hanya bisa mempermalukan murid-murid pagoda. Ada terlalu banyak pengecut tak berdaya di pagoda. Kultifasi Lu San Chuan memang menakutkan. Zhao Tian, yang juga berada di pangkalan dewa pencapaian besar, tidak bisa melawan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, jadi dia hanya bisa berteriak, Lu San Chuan, kamu sama sekali bukan laki-laki. Apakah kamu tidak tergerak sama sekali ketika kamu melihat gadis-gadis pagoda dipermalukan oleh para murid sesat? Zhao Tian meraung menyayat hati saat dia memuntahkan darah. Darahnya terkondensasi menjadi gumpalan oleh energi dingin. Aku khawatir dia juga bergabung dengan kelompok wanita cantik dari pagoda. Feng Fei Yun berdiri di depan Zhao Tian dengan baju besi hitamnya memancarkan cahaya dingin. Dia menyalurkan semua kekuatannya dan melepaskan busur pedang. Sinar pedang itu seperti gelombang pasang yang melonjak ke depan dan membelah gunung es menjadi beberapa bagian. Suara mendesing. Kultifasi Lusancuan memang menakutkan. Pedang di tangan Feng Fei Yun tiba-tiba patah dan sepotong jatuh ke tanah. Itu dibekukan oleh energi dingin dari gunung es. Kultifasimu biasa-biasa saja, haha. Lusancuan berpikir bahwa dia lebih kuat dari Feng Fei Yun dan mampu mematahkan pedang Feng Fei Yun. Feng Fei Yun tidak membalas. Pada akhirnya, kultifasi Lusancuan memang menakutkan, tapi bukannya tak terkalahkan. Pedang ini adalah pedang prajurit, bukan senjata suci. Dapat dimengerti bahwa itu tidak dapat menahan seni beku neraka Lusancuan. Bagaimana jika itu adalah pedang batu? Zhao Tian dengan penuh rasa terima kasih membungkuk ke arah Feng Fei Yun dan berkata, Terima kasih, Komandan Seribu Orang, atas bantuan Anda. Orang-orang sesat ini kejam dan kuat. Menyinggung mereka hanya akan memberi Anda masalah tanpa akhir. Mengapa Anda tidak bergabung dengan pagoda kami? Zhao Tian dapat melihat bahwa Komandan Seribu Orang ini cukup kuat selain sangat berani. Dia ingin merekrutnya ke pagoda untuk melawan sekolah sesat. Haha, pagoda itu seperti ikan di talenan di depan kita. Kita bisa makan dan menginjak-injaknya kapanpun kita mau. Tawa Lusancuan menjadi lebih melengking. Meski memiliki wajah tampan dan sosok yang luar biasa, suaranya terdengar seperti seorang kasim dari istana. Feng Fei Yun mendengus sambil memegang pedangnya yang patah, Aku benci anjing sepertimu yang hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah dan paling takut pada yang kuat. Mata Lusancuan menjadi dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi kristal es. Sembilan gunung es raksasa muncul di belakangnya. Dalam sekejap, udara dipenuhi aura dingin. Bahkan enam murid sesat harus mundur untuk menahan hawa dingin ini. Ini adalah gambar Ki Lusancuan, Sembilan Gunung Beku. Feng Fei Yun berdiri dengan bangga dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi udara dingin. Awan berapi-api keluar dari armornya. Gelombang panas menyebabkan batu-batu di tanah berubah menjadi cermin. Dahulu kala, saya pergi ke pohon willow. Hari ini, saya memikirkan tentang salju yang turun. Lagu sitar terdengar dari Aprikot Manor. Itu sejelas musik abadi dari sembilan surga. Suara sitar melayang bersama angin dan menyebar ke seluruh radians yang tertutup salju. Salju di langit menjadi semakin indah seperti bunga roh yang jatuh dari langit. Itu bukan karena salju itu sendiri, itu karena kecapi yang berkibar di salju. Lagu itu juga sangat indah. Sulit menemukan suara kedua seindah ini di dunia. Feng Feiyun dan Lu Sancuan siap bertarung, tetapi lagu dari Aprikot Manor menarik perhatian mereka pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Feng Feiyun sangat bersemangat. Dia mencubit bunga prem berwarna merah darah dan mengendusnya. Seolah-olah dia sudah bisa mencium aroma kekasihnya. Di dunia ini, Feng Feiyun hanya mengenal dua orang yang bisa memainkan musik hingga level ini. For Home the Beauty Smiles karya Hongyan dimainkan oleh Sitar dan Sleeping in the Rain karya Dongfang Jingyue dimainkan oleh Pipa Giok Merah. Salah satunya sedih, membuat orang menangis tak terkendali. Yang lainnya lembut, membuat orang tertidur dalam mimpi. Ini adalah suara Sitar. Selama takdir tidak berakhir, mereka akan bertemu lagi di dunia fana. Itu dia? Itu pasti dia. Dia berada di Aprikot Manor. Untuk siapa dia bermain Sitar? Untuk siapa dia bernyanyi? Ayo pergi. Angin sepoi-sepoi yang harum melayang. Samar-samar orang bisa melihat sosok tak tertandingi terbang ke Manor. Bahkan Zhao Tian menjadi linglung setelah melihat sosok ini. Namun, Feng Feiyun tidak tertarik padanya saat ini. Pikirannya benar-benar ditempati oleh orang itu. Sebelum orang itu, semua wanita di dunia ini adalah awan yang berlalu dengan cepat, tidak layak disebut. Kenam murid dari Aula Ketujuh dan Sancuan memasuki Manor satu demi satu untuk mengikuti. Bang! 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 Feng Feiyun melepaskan empat tebasan berturut-turut untuk melepaskan keempat murid dari pagoda. Rantai itu jatuh ke tanah, tetapi keempat gadis cantik itu tetap tidak bergerak seolah-olah mereka telah membatu. Lama kemudian, wajah cantik mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Ini adalah jenis penghinaan. Mereka merasa tubuh mereka kotor, dan kotoran ini benar-benar menghancurkan kehormatan dan kesombongan dingin mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka menamparkan dahi mereka tidak mau hidup di dunia ini dengan rasa malu. Untungnya, Feng Feiyun memperhatikan ekspresi mereka yang tidak sedap dipandang dan menggunakan seni roh untuk menyegel tangan mereka. Feng Feiyun berkata, hidup adalah hal yang paling berharga bagi kami. Kami hanya memiliki satu kehidupan, jadi begitu kami mati, tidak akan ada yang tersisa. Yaren, terima kasih telah menyelamatkan kami dari jurang penderitaan ini, tapi kami mohon, tolong bantu kami apapun yang terjadi. Mari kita mati untuk mengakhiri penghinaan yang telah dilakukan sekolah sesat pada kita. Wajah Yaren berlinang air mata sementara matanya penuh memohon. Mereka tidak lagi ingin hidup setelah apa yang telah mereka lalui. Pengalaman seperti apa yang bisa membuat bahkan penggarap abadi yang berkemauan keras tidak ingin hidup lagi. Bab 300. Namun, hidup itu rapuh. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengatasi rintangan mental mereka dan mengakhiri hidup muda mereka dengan tangan mereka sendiri. Jika seseorang ingin mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Darah menodai salju di tanah dan masih mengalir ke bawah. Warnanya merah cerah dan tidak berbau darah. Sebaliknya, itu membawa aroma samar, fragrance of passing water. Sama seperti bunga terindah, ia telah layu. Zhao Tian mengepalkan tinjunya sambil menggertakkan giginya. Mengapa mereka tidak bisa hidup? Itu semua karena sekolah sesat. Sebagai seorang pria, dia bahkan tidak bisa melindungi para wanita di pagoda. Pria macam apa dia? Ah! Dia berteriak dengan mata merah. Sebelumnya, mereka masih empat gadis cantik, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah jatuh ke tanah dan menjadi dingin. Mereka masih memiliki senyum lega ketika mereka meninggal. Siapa namamu? Feng Feiyun bertanya. Murid Marsial Tower, Zhao Tian. Kubur mereka dan bawa mereka kembali ke pagoda. Kilatan melintas di mata Feng Feiyun. Dia membawa pedangnya menuju Aprikot Manor dan berkata, hidup untuk hidup. Demi nyawa keempat gadis ini, sekolah sesat harus memiliki empat puluh nyawa untuk menemani mereka. Hidup untuk hidup, satu sampai sepuluh. Zhao Tian menatap baju besi hitam dan sosok tegas dengan kekaguman di hatinya. Sebenarnya ada pria sejati di dunia ini yang tidak takut dengan aliran sesat. Hari ini, Putri Luofu mengundang semua pahlawan di dunia untuk berkumpul di Aprikot Manor. Mayoritas keajaiban muda dari Trinity telah tiba. Bukan hanya untuk lima rumput roh, tetapi juga untuk melihat gaya kecantikan keempat dari dinasti Jin. Gerbang Aprikot Manor terbuka tanpa ada yang menghentikan mereka. Hari ini, semua orang bisa masuk. Feng Feiyun melihat taman prem dengan salju putih dan bunga prem merah. Angin bertiup, menyebabkan kelopak merah dan bulu angsa putih menari di udara. Itu cukup enak dipandang. Setelah berjalan selama satu jam, mereka akhirnya melewati Taman Plum, menyeberangi sebuah danau besar, dan mendaki dua gunung terjal yang penuh dengan bunga plum. Sekelompok istana dengan dinding merah dan genteng hijau muncul di depan mereka. Burung spiritual terbang di udara. Mungkin ada lebih dari seratus pavilion dan istana kuno. Pausan Aprikot Manor sangat besar, dan pernah menjadi kediaman pribadi tuan kota. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Manor biasa. Feng Feiyun melakukan yang terbaik untuk menenangkan hatinya yang mengamuk. Dia dengan santai berjalan-jalan, menikmati pemandangan sambil mendengarkan musik sitar yang indah. Dia memejamkan mata, menikmatinya. Hanya ketika dia memasuki kelompok istana, musik sitar berhenti. Ledakan. Ada teknik roh yang berbenturan di langit, dan suara pertarungan terdengar dari jauh. Ini adalah acara besar di mana naga dan harimau bertarung dengan sengit. Itu sudah berlangsung lama, dan puluhan pertempuran telah terjadi. Saat dia perlahan berjalan melewati istana, suara pertempuran menjadi semakin jelas. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak pembudidaya muda. Ada jenius sesat yang mengenakan jubah hitam serta keturunan gerbang dao yang mengenakan jubah daois. Ada juga seorang biarawati berpakaian putih dari rumah Yusou. Ada juga banyak keajaiban dari pagoda. Namun, mereka semua bergegas lewat. Ada yang terbang di langit, ada yang mengendarai derek, dan ada yang berdiri di atas kerangka kelabang. Tidak ada yang memperhatikan Feng Fei Yun. Semuanya memiliki latar belakang yang kuat dan jenius kontemporer yang tak terkalahkan. Seorang komandan seribu orang dari tentara bela diri ilahi tidak berbeda dengan orang biasa. Dia benar-benar tidak bisa memasuki mata mereka. Setelah berhasil melewati istana, pemandangan di depannya tiba-tiba melebar. Ini adalah taman aprikot yang luas dengan lautan manusia. Generasi muda dari seluruh dunia telah berkumpul di sini, dan banyak keajaiban terkenal dapat dilihat. Putri Luofu sedang duduk di sebuah pavilion. Dia mengenakan jubah emas, dan rambut hitamnya mengalir seperti air terjun. Wajahnya ditutupi oleh kerudung emas dengan aura draconik yang melekat di sekelilingnya. Orang biasa akan berlutut di tanah hanya dengan melihatnya. Petugas Yu, yang mengenakan jubah merpati hijau, berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Delapan ahli dari istana dalam mengenakan baju besi misterius seperti delapan dewa perang yang tak terkalahkan. Mereka berdiri dalam garis lurus di belakang pavilion sambil memancarkan aura pertempuran tertinggi. Tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat dengan sang putri. Namun, di sebelahnya ada seorang gadis berbaju putih dengan sitar yang terbuat dari kayu ungu. Dia juga mengenakan kerudung dan memiliki pesona yang halus. Ada terlalu banyak pembudidaya di sini. Feng Feiyun berdiri jauh di bawah pohon aprikot tua. Dia hanya bisa melihat beberapa sosok yang gemetaran, dia tidak bisa masuk tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Banyak tembakan besar dikumpulkan di taman aprikot. Dari 10 aula kuil sen luo, 4 penguasa hadir, aula ketiga, keempat, ketujuh, dan kedelapan. Masing-masing dari mereka adalah generasi muda terkuat dari sekolah sesat. Mereka telah membawa serta ahli top mereka. Setiap aula tidak bergantung satu sama lain dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, sekolah sesat ingin bekerja sama untuk menangani pagoda, jadi untuk sementara mereka bersatu. Namun, sekolah sesat telah terpecah selama lebih dari seribu tahun. Mereka sangat waspada satu sama lain, dan beberapa bahkan bermusuhan satu sama lain. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersatu. Di luar sekolah sesat, Gerbang Dao, Rumah Yusou, 18 Markuise, dan empat klan besar semuanya memiliki keajaiban dan anak perempuan di sini. Dari sini, orang bisa melihat betapa berpengaruhnya sang putri di kalangan generasi muda. Pangeran ketiga Dasi, Zuo Jiwen, berteriak, Putri Luofu adalah tuan rumah hari ini. Kalian bida terlalu sombong, apakah kalian tidak akan memberikan wajah sang putri? Haha, pemenang mengambil semua, pakar top pagoda Anda telah dikalahkan enam kali berturut-turut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pagoda telah benar-benar menurun dan tidak ada lawan yang layak mendesah. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami karena sombong? Hong Mofang tertawa terbahak-bahak. Awan merah menyala mekar di telapak tangannya dan langsung melukai keajaiban peringkat ke-63 dari pagoda. Keajaiban ini jatuh ke tanah dengan tubuh hangus yang bergetar di tanah. Hong Mofang adalah seorang jenius top dari aula ke-4 dan pelindung aula. Dia adalah ahli nomor 1 di bawah Sue Chang Kiao. Sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya baik dalam kultivasi maupun kemauan keras. Hari ini, Putri Luofu sedang mencari ahli nomor 1 di antara pangkalan Dewa Pencapaian Besar, jadi dia secara alami ingin menghadapi semua pembudidaya di dunia. Sekolah sesat kita tidak terkalahkan dalam pertempuran, jadi mengapa kita tidak bisa berpartisipasi? Apakah pagoda Anda takut? Yang disebut jenius pagoda yang menantang surga ingin membalas dendam pada kita, tetapi mereka kalah enam kali dalam enam pertempuran. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Putri Luofu adalah keajaiban pagoda, jangan bilang dia sangat picik sehingga dia tidak bisa mentolerir sekolah sesat kita. Semua murid sesat tertawa dengan ejekan dan penghinaan. Mereka sudah tahu bahwa ada banyak murid yang tidak yakin dari pagoda yang ingin menghilangkan rasa malu mereka hari ini. Dengan demikian, semua jenius dari empat aula keluar untuk menekan para murid yang tidak yakin ini di depan semua orang. Jika mereka tidak tunduk, maka mereka akan mengalahkan mereka hingga tunduk. Selain itu, mereka ingin mengambil lima rumput roh dari Putri Luofu sehingga Putri Kerajaan yang bangga ini akan merasakan kekuatan sekolah sesat. Putri Luofu akhirnya berbicara, perseteruan antara pagoda dan sekolah sesat akan diputuskan tiga bulan kemudian oleh Danau Suci. Pada saat itu, kita akan melihat siapa raja dan siapa banditnya. Tidak peduli siapa itu, selama pangkalan Dewa Pencapaian Besar bisa menjadi raja, maka Anda bisa mengambil lima rumput roh. Hong Mo Fang berdiri di tengah lapangan dan dengan sengaja melirik murid-murid pagoda. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya sekolah sesat kita akan mendominasi tahap ini hari ini. Pagoda tidak dapat menemukan lawan yang layak. Saya hanya menggunakan 50% kekuatan saya untuk menekan enam jenius yang menentang surga dari pagoda. Aku akan melawanmu. Zuo Ji Wen tidak bisa mendengarkan ini lagi. Jubah Taoise putihnya membengkak. Dengan deru, dia terbang di atas kepala Hong Mo Fang dan melepaskan serangan telapak tangan. Zuo Ji Wen adalah pangeran ketiga dari Dasi. Bakatnya menonjol sejak usia muda. Setelah bergabung dengan pagoda untuk berkultivasi, kultivasinya menjadi lebih tinggi dan dia menjadi pahlawan generasi muda pagoda. Semua murid pagoda mengetahui kekuatan Zuo Ji Wen karena dia tidak pernah kalah sebelumnya. Dengan dia mengambil tindakan, arogansi sekolah sesat pasti akan ditekan. Ledakan Hong Mo Fang menginjak awan yang berapi api dan membubung ke langit. Tubuhnya melepaskan gambar ki laut merah. Tubuhnya seakan berubah menjadi langit biru dengan awan berapi melayang di atas kepalanya. Itu tampak seperti matahari terbenam yang merah atau lautan api dari inti bumi. Zuo Ji Wen tidak menyangka Hong Mo Fang begitu kuat dengan citra ki dan aura jahat yang menakutkan. Saat mereka bentrok, dia disambar gelombang api dan bahkan sehelai rambutnya terbakar. Putri Luofu sedikit mengernyit dan dengan lembut menggelengkan kepalanya seolah dia sudah bisa melihat hasilnya. Benar saja, tidak lama kemudian, Zuo Ji Wen diserang oleh enam api yang mengguncang dunia milik Hong Mo Fang. Separuh tubuhnya terbakar dengan daging dan darah mengalir ke bawah. Zuo Ji Wen merasa ngeri. Enam api yang mengguncang dunia ini benar-benar menakutkan. Bahkan rune pelindungnya tidak bisa menghentikannya. Selama momen gangguan yang singkat ini, Hong Mo Fang melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan delapan kilin, menyebabkan Zuo Ji Wen muntah darah. Tujuh atau delapan luka berdarah muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi beberapa bagian. Seorang pahlawan generasi muda terbaring di tanah sambil terus menerus batuk darah. Dia bahkan tidak bisa bangun. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Zuo Ji Wen adalah penerus dasi di masa depan, pakar tanah suci pagoda nomor satu. Banyak orang telah mendengar namanya, tetapi dia masih dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Apakah karena sekolah sesat tidak terkalahkan? Atau apakah para murid pagoda benar-benar tidak berguna? Haha, pagoda wansiang kalah tujuh kali dalam tujuh pertempuran. Apa tanah suci nomor satu di dunia? Kamu hanya cocok menjadi karung tinju sekolah sesat kami? Haha, tidak, lidahmu terlalu tebal bahkan untuk menjadi karung tinju. Ah! Seorang murid sesat yang sedang tertawa tiba-tiba dipelototi sampai mati oleh tatapan tajam. Dengan keras, dia jatuh ke tanah dengan kepala langsung meledak. Ini adalah tatapan surgawi dengan cahaya setajam pedang. Hanya satu silau sudah cukup untuk membunuh seorang murid sesat. Apalagi, tidak ada yang tahu dari mana tatapan ini berasal. Siapa bilang di pagoda tidak ada yang bisa bertarung? Suara dingin bergema dan mengintimidasi kerumunan. Perasaan spiritual Feng Feiyun bergeser ke arah hutan prem di kejauhan. Dia sedikit menyeringai, dia benar-benar datang. Siapa yang menyelinap? Keluar dari sini. Menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Hanya seorang pengecut. Pluf! 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 Beberapa tatapan lagi terbang keluar dan menusuk tiga murid sesat Godbes pencapaian besar. Hati mereka meledak saat mereka jatuh langsung ke tanah. Para penguasa sesat ingin membantu, tapi sudah terlambat. Tatapan ini terlalu menakutkan, seperti mata raja hantu.